. Warriors Promise Season 185 Bab 2851, saya penuh keyakinan pada Tuhan Surgawi. Meskipun Yang Mulia Feng Tian memiliki senyum hangat di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan emosi. Ratusan tahun yang lalu, ketika dia bertemu Ji Haobai, pihak lain hanyalah kultivasi belaka dari alam tertinggi, tetapi sekarang dia telah mencapai pencapaian besar di alam penciptaan. Ini baru bertahun-tahun, dan kecepatan kultivasi semacam ini sangat mengerikan. Kursi Ji Haobai mengangkat tangannya dan berkata, jika Anda tidak melakukan apa-apa tanpa pergi ke Ola Tiga Harta Karun, Tuhan Feng Tian ada di sini, dan dia tidak boleh berada di sini untuk berbicara dengan saya. Ji Gong Xi mengatakan persis apa yang dia katakan. Setelah Tuhan Feng Tian duduk, dia merenung sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak menyembunyikannya dari putranya, saya mengalami kesulitan, dan setelah memikirkannya, tidak ada yang bisa membantu, hanya putranya yang memiliki kemampuan. Mari kita dengarkan. Wajah Ji Haobai pucat dan ringan, bersandar, telapak tangannya bahkan meremas pinggul gadis muda di sampingnya. Adegan ini, tanpa rasa malu, membuat wajah Lord Feng Tian Zun berkedut tanpa sadar. Namun, yang mulia Feng Tian tidak senang. Anak muda, adalah hal yang wajar untuk menyukai wanita dan menikmati cinta antara pria dan wanita. Seperti ini, aku punya musuh, kebencian yang mendalam di lautan darah, kultifasi orang ini tidak tinggi, hanya kultifasi alam tertinggi, tetapi dia ada di dunia cahaya, dilindungi oleh dunia ringan, jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Feng Lord Tian Zun berkata dengan wajah pahit, tampak tak berdaya. Kamu ingin aku membantumu membunuh orang ini? Ji Haobai bertanya, niat pihak lain sudah jelas. Yah, tapi kamu tidak perlu membunuh, selama kamu bisa memaksa Great World of Light untuk menyerahkan orang kepada aku. Yang mulia Tuan Feng Tian mengangguk. Ketika Ji Haobai mendengar kata-kata itu, dia langsung tersenyum, dengan senyum bahagia di wajahnya, yang membuat Yang Mulia Feng Tian terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Feng Tian, sejujurnya, selama 10 tahun terakhir, Tuan Muda ini selalu ingin pergi berlatih, tetapi ayahnya menolak untuk mengizinkannya. Masalah ini adalah alasan yang cocok. Ji Haobai berkata sambil tersenyum, membantu dermawan orang-orang, tidak ada alasan bagi ayahku untuk menolak ini, kan? Jika ayah saya keberatan, itu akan membuatnya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, dan itu akan menamparkan wajahnya sendiri. Uh, itu benar, mengambil kesempatan ini, Ji Gongzi bisa bepergian ke luar negeri. Yang Mulia Guru Ming Hao berkata dengan linglung. Yah, belum terlambat, Tuan Muda ini akan pergi ke ayahku sekarang, kamu tunggu aku di sini. Ji Haobai bertindak tegas dan segera bangkit dan berjalan keluar. Sebelum berjalan ke gerbang istana, dia tiba-tiba berbalik lagi dan berkata kepada wanita di usia Kapulaga, Xiao Ping, seorang siswa yang baik melayani saudara Feng Tian. Ya, nak, wanita itu mengangguk setuju. Haha, Ji Haobai tertawa dan pergi dengan cepat. Adapun Yang Mulia Feng Tian, wajahnya tenggelam dan hatinya tidak bisa berkata-kata. Gudak Xiaoping, saya telah melihat orang dewasa. Xiaoping perlahan datang ke depan Yang Mulia Feng Tian, dan memberi hormat setiap saat. Aku ingin bermeditasi sebentar, nak, lakukan sendiri. Yang Mulia Feng Tian berkata dengan ringan, dan setelah berbicara, dia menutup matanya di kursi. Lelucon, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kultivasinya telah mencapai level saat ini. Dia sudah memotong emosi dan keinginannya. Di mana dia bisa mengingini nafsu wanita. Dia berbeda dari Ji Haobai. Pihak lain lahir di surga dan dunia manusia. Ini adalah keunggulan bawaan, dan statusnya yang tinggi adalah keunggulan absolut yang didapat. Tapi dia berbeda. Dia hanya bisa berpegang teguh pada hati Tao dan terus bergerak maju untuk memiliki masa depan yang tertinggi. Dao Xin. Master Minghao bergumam pada dirinya sendiri dan menghela nafas diam-diam. Dia tahu bahwa hati Dao-nya sebenarnya tidak stabil. Alasan ketidakstabilan secara alami bukan wanita seperti itu, tetapi sumo. Sejak dia mengetahui bahwa sumo memiliki kemampuan untuk menjarah hukum, dia kehilangan mood untuk berlatih langkah demi langkah, dan hanya ingin menggunakan kemampuan sumo untuk mengambil jalan pintas yang cepat. Oleh karena itu, Yang Mulia Guru Minghao tahu di dalam hatinya bahwa setengah dari hati Dao-nya telah runtuh. Jika sumo tidak ditangkap, mungkin dia akan menghabiskan seluruh hidupnya, dan tidak mungkin untuk memahami kekuatan hukum hingga kesempurnaan besar. Taoisme semacam ini tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi itu benar-benar mempengaruhi masa depan para pejuang. Ini seperti jenius yang tak terkalahkan, tak terkalahkan dalam pertempuran, tak terkalahkan dalam serangan, tak terkalahkan dalam segala hal pada tingkat yang sama, tetapi jika suatu hari kalah, Taoisme yang tak terkalahkan juga akan memiliki cacat, dan itu akan sulit dan tak terkalahkan di masa depan. Melihat Yang Mulia Feng Tian menolak, wanita itu tidak memaksa, dan membungkuk untuk pensiun. Feng Tianzun berada di aula samping, menunggu Ji Hao Bai kembali. Dia menunggu setengah jam, dan pihak lain akhirnya kembali. Namun, Ji Hao Bai tidak kembali sendirian, tetapi dengan dua orang. Salah satunya adalah seorang wanita tua dengan punggung bungkuk, wajah jelek dan rambut agak beruban, yang lainnya adalah seorang wanita muda yang terlihat jauh melampaui Xiao Ping sebelumnya. Wanita itu mengenakan gaun biru panjang, memiliki rambut biru, dan bahkan memiliki mata biru. Dia memiliki wajah yang unik, seperti mawar di laut, cerah dan berwarna-warni, dia tinggi dan tinggi, meskipun gaun birunya agak longgar, tetapi sulit untuk menyembunyikan lekukan pinggang dan pinggul yang menakjubkan. Haha, Feng Tian, ayo pergi, ayahku sudah setuju untuk membiarkan tuan muda ini keluar. Ji Hao Bai berjalan ke aula dan berkata dengan senyum lebar, terlihat sangat bahagia. Dapat dilihat betapa bersemangatnya dia untuk bepergian. Siapa dua orang ini? Yang mulia Feng Tian bangkit dan melirik wanita tua dan wanita cantik di samping Ji Hao Bai, karena keduanya jelas bukan orang biasa. Basis kultifasi wanita tua itu sangat menakutkan, dan dia jelas merupakan mantan alam tau yang tiada tarannya, bahkan lebih kuat dari pria paru baya yang menjaga chaos pasif Stone Hall. Adapun wanita yang menakjubkan, basis kultifasinya sedikit lebih rendah dari Ji Hao Bai, dan dia adalah seorang seniman bela diri yang baru saja menjadi peramal. Ini adalah kroni ayah saya, Nyonya Tian, ini adalah sepupu anak saya, Ji Hailan. Dengan Nyonya Tian di sekitar, Anda dapat dengan mudah menyelesaikan sesuatu. Ji Hao Bai menunjuk wanita tua itu dan Ju Ese. Wanita, berkata kepada yang mulia Tuan Feng Tian. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak berdaya, karena keduanya mengikutinya, dan dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah dia keluar. Jika dia diizinkan untuk memilih, dia pasti tidak akan mengambil keduanya, tetapi menemukan dua penjaga lainnya. Namun, ini adalah kondisi di mana ayahnya mengizinkannya keluar, dan dia tidak dapat menyangkalnya. Tak perlu dikatakan bahwa Nenek Tian, kroni ayahku, jika dia datang dari luar, tidak dapat dihindari bahwa Nenek Tian akan mengeluh kepada ayahnya setelah dia kembali. Adapun Ji Hailan, sepupu ini membenci kejahatan dan membenci kejahatan. Dia tidak bisa mentolerir pasir di matanya, dan dia tidak akan membiarkannya main-main. Namun, selama Anda bisa meninggalkan surga dan dunia manusia, itu lebih baik daripada bosan di rumah setiap hari. Terima kasih semuanya. Lord Feng Tian segera memberi hormat kepada Pou Tian dan Ji Hailan, dan sangat sopan. Meskipun dia terutama mengandalkan Nenek Tian, dia tidak bisa mengabaikan Ji Hailan. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa dia sakiti. Tian Po tanpa ekspresi dan mengabaikan Yang Mulia Feng Tian. Dia hanya mematuhi perintah pangeran, melindungi keselamatan Tuan Ji Haobai, dan bertindak untuk Tuan Ji Haobai. Adapun Yang Mulia Feng Tian, mereka hanyalah semut dari dunia besar lainnya. Senior, Sama-sama, Ji Hailan tidak memiliki rasa superioritas dan sedikit mengangguk. Oke, ayo pergi, ayo pergi ke Great World of Light dulu. Ji Haobai tidak sabar, melambaikan tangannya memimpin dan berjalan keluar. Sekelompok empat, setelah meninggalkan kota Bei Tian Wang, langsung menuju jalur kekacauan, dan kemudian dengan cepat menuju laut kekacauan. Terbang di lorong Yang Kacau, hati Yang Mulia Feng Tian terbuka, dan kali ini dia memiliki kesempatan untuk menang. Dengan bantuan Ji Haobai, dunia yang cerah juga akan menyerah. Mari kita tidak berbicara tentang kekuatan Tian Po, dan apakah dia dapat mengalahkan dua pembangkit tenaga Tao di Great Bright World, identitas Ji Haobai saja dapat membanjiri dunia besar yang tak terhitung jumlahnya. Cucu dari Raja Alam Tianbei di surga dan alam manusia, putra pangeran dari Istana Alam Tianbei, ini adalah beban berat yang hanya dapat ditanggung oleh sedikit orang. Selama Great Bright World menundukkan kepalanya, maka dia akan dapat menangkap sumo, dan kemudian mempelajari kemampuan sumo, takdir tertinggi sudah dekat. Warriors Promise Bab 2852, membentuk kembali tubuhmu. Lautan Kekacauan, laut yang dibentuk oleh sumber kekacauan yang tak ada habisnya, sangat kuat di ruang kosong. Ini sebenarnya adalah kedalaman laut kosmik. Itu bukan milik dunia besar manapun. Ini adalah tempat transit bagi ratusan dunia besar tingkat tinggi. Sumo datang ke keosi kali ini, dan butuh waktu yang sangat singkat, hanya lebih dari dua bulan. Kalian berdua, ayo tunggu di sini. Penatua ke-6 berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian dia terbang ke pintu keluar saluran kekacauan di dunia terang hebat dan menunggu, menunggu kedatangan pembangkit tenaga listrik dari dunia terang hebat. Sumo dan Yang Mulia Guru Minghao mengangguk, lalu masing-masing menemukan tempat untuk duduk. Yang Mulia Minghao sedang duduk bersila di dekat pintu keluar Chaos Passage di Yunland Great World, sementara Sumo merenung sejenak sebelum menyelam ke Chaos Sea. Melihat adegan ini, Yang Mulia Guru Minghao tidak terlalu memikirkannya, tetapi ekspresi Tetua ke-6 sedikit berubah, khawatir Sumo akan melarikan diri. Lagi pula, ketika Sumo memasuki kedalaman laut kekacauan, dia tidak bisa lagi merasakan napas Sumo. Saudara Minghao, kamu di sini sendirian, dan aku juga akan pergi ke lautan kekacauan untuk bermeditasi. Penatua ke-6 berkata kepada Yang Mulia Minghao, dan segera terjun ke lautan kekacauan. Wajah Zun Ming Minghao tanpa ekspresi, tapi dia merenung di dalam hatinya. Dia tidak ceroboh, dan dia sudah menemukan hal yang tidak biasa antara Sumo dan Tetua ke-6. Penatua ke-6 hampir selalu bersama Sumo. Alasannya menarik. Di laut yang kacau, Sumo menyelam lebih dari seribu kaki, lalu berhenti, duduk bersila di laut, dikelilingi oleh kekuatan sumber kacau yang kental dalam cairan. Orang tua ini. Sumo bergumam pada dirinya sendiri, persepsinya di laut kekacauan jauh lebih tajam daripada orang lain yang tidak mengolah kekuatan kekacauan, dan mudah untuk menemukan bahwa Penatua ke-6 berada di jarak 15 kaki. Sumo mengerti bahwa Penatua ke-6 melarikan diri karena hatinya dan sedang memantau keberadaannya. Sumo mengabaikan pihak lain, menjadi tenang, mengesampingkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan mulai mengolah tubuh kekacauan abadi. Budidaya tubuh kacau abadi terutama dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menggunakan kekuatan kekacauan untuk menghaluskan semua otot, tulang dan otot tubuh, sehingga kekuatan kekacauan dan daging dan tulang seluruh tubuh menyatu, dan keduanya tidak membedakan antara Anda dan saya. Bagian ini dengan mudah diselesaikan oleh Sumo ketika dia datang ke laut kekacauan terakhir kali. Bagian kedua adalah membiarkan kekuatan keos mengendalikan berbagai fungsi tubuh, dengan kata lain membiarkan kekuatan keos menguasai vitalitas tubuh. Langkah ini jelas lebih sulit daripada langkah pertama, tetapi untuk Sumo hari ini, kesulitannya sebenarnya sangat kecil. Sumo memejamkan mata, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan setiap sinar kekuatan kacau di tubuhnya berada di bawah kendalinya. Kekuatan kekacauan mengalir ke seluruh tubuh, 5 bab dan 6 organ internal, 8 meridian luar biasa, dan bahkan sum-sum darah dan otak. Gunakan kekuatan kekacauan untuk merasakan setiap inci tubuh Anda dan mensimulasikannya. Kekuatan kekacauan telah menyatu dengan daging dan tulang di seluruh tubuhnya. Setiap inci daging dan darah Sumo dan Ki dari setiap organ berada di bawah kendali kekuatan kekacauan. Seiring berjalannya waktu, Sumo tidak terburu-buru dan berlatih langkah demi langkah. Jika ada pembangkit tenaga listrik super di samping Sumo pada saat ini, diperkirakan dapat dilihat dengan jelas bahwa kekuatan kekacauan di tubuh Sumo telah membangun siklus yang sempurna dan hidup dan sehat. Tampaknya vitalitas seluruh tubuh Sumo diberikan oleh kekuatan kekacauan, bukan daging dan tulang seluruh tubuhnya. Butuh waktu 15 jam sebelum Sumo membuka matanya, dan matanya berkedip. Selesai. Sumo tersenyum sedikit, langkah kedua ini mudah dilakukan, dan sekarang tubuhnya dapat dikatakan tidak terpengaruh oleh darah dan daging. Dengan kata lain, bahkan jika organ dalamnya rusak, itu tidak akan banyak mempengaruhi vitalitas dan kekuatannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, yang merupakan langkah paling kritis dan satu-satunya yang mengandung bahaya. Langkah ketiga adalah membiarkan kekuatan kekacauan membentuk kembali tubuh, memusnahkan daging dan darah, dan menghilang di antara langit dan bumi. Karena itu, langkah ini berisiko. Tentu saja, jika Sumo hanya memiliki basis kultivasi alam Raja Dewa, risiko langkah ini sangat tinggi, tetapi sekarang basis kultivasinya telah mencapai kesempurnaan agung-alam agung, risikonya sudah sangat kecil. Pada awalnya, dia tidak akan mengolah tubuh kekacauan abadi, karena dia merasa itu tidak berguna, tetapi terakhir kali dia menemukan keberadaan laut kekacauan, dia memutuskan untuk berhasil mengolah fisik ini. Tubuh kekacauan abadi, Sumo menarik nafas dalam-dalam. Yang terbaik adalah mempraktikannya dalam satu langkah, dan itu adalah fisik pertama dalam fisik alien primordial yang sebenarnya. Tentu saja, daftar alien primordial hanyalah peringkat fisik dunia tandus. Di antara 3.000 dunia hebat, pasti ada lebih banyak fisik. Yang paling penting adalah keuntungan yang bisa dibawa oleh fisik sudah sangat kecil. Setelah kurang condong, Sumo menutup matanya lagi dan memulai kultivasi langkah ketiga. Setelah itu, pemandangan yang menakjubkan muncul. Saya melihat kaki Sumo perlahan-lahan hancur, berubah menjadi kabut merah darah, dan kemudian dimusnahkan oleh kekuatan sumber yang kacau di laut yang kacau. Semuanya, kaki kedua, lalu kaki. Tubuh Sumo mulai pecah dari kakinya dan menyebar ke atas. Kaki hilang, pinggang dan pinggul hilang, dan lengan hilang. Tidak butuh waktu lama bagi Sumo untuk hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dan tubuhnya hilang. Sumo, apa yang terjadi? Ada fluktuasi hebat di laut yang kacau, dan tetua ke-6 datang dengan cepat. Dia tidak jauh dan menemukan bahwa situasi Sumo tidak benar, jadi dia segera datang. Namun, ketika dia melihat Sumo hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dia langsung bingung. Bagaimana situasinya? Jika Anda berlatih sendiri, tubuh Anda akan hancur. Kekuatan supranatural macam apa yang kamu latih? Penatua ke-6 tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak mencoba menghentikannya, agar tidak merugikan diri sendiri, tetapi dia lebih khawatir bahwa Sumo telah melatih dirinya sendiri sampai mati. Elder ke-6, saya baik-baik saja, tetapi jika Anda mengganggu saya di sini, mungkin ada kecelakaan. Sumo berkata dengan mata tertutup. Ini. Penatua ke-6 mengerutkan kening, lalu segera menganggup dan berkata, oke, Penatua ini tidak akan mengganggu Anda, harap perhatikan keselamatan. Setelah mengatakan itu, tetua ke-6 perlahan mundur, dan mundur hingga 50 kaki jauhnya. Pada saat ini, kepala Sumo juga hancur inci demi inci. Kecepatan ini sangat lambat, seolah-olah perlahan mencair. Waktu berlalu nafas demi nafas. Akhirnya, setelah setengah batang dupa, kepala Sumo benar-benar meleleh, tentu saja tidak ada yang tersisa. Sebagai gantinya, pakaian yang tersisa berfluktuasi dengan gelombang laut kekacauan, dan kekuatan murni kekacauan terpancar ke segala arah. Pada saat ini, persepsi Sumo telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki tubuh, rohnya masih ada, dan dia telah lama bergabung dengan kekuatan kekacauan. Dengan kata lain, jika kekuatan kekacauan ada, dia ada. Pada saat ini, kekuatan kacaunya telah menyebar di lautan yang kacau, dan persepsi spiritualnya telah mencapai puncaknya. Dalam persepsinya, setiap inci air laut di lautan yang kacau dengan radius ribuan mil ada di depan matanya dan dalam persepsinya. Dia bisa dengan jelas melihat tetua ke enam, pihak lain tidak mundur, tetapi membuka matanya dengan ekspresi serius di wajahnya, dan wajahnya agak rumit. Di permukaan laut kekacauan, yang mulia guru Minghao memiliki napas panjang dan diam-diam berkultivasi. Selesai. Sumo bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian, di dalam pakaiannya yang tersisa, sumber kekacauan mengembun, langsung mengembun menjadi bentuk manusia, dan berubah menjadi penampilan sumo. Saat ini, sumo bukan lagi tubuh dari daging dan darah. Tubuhnya telah terendam. Tubuh saat ini sepenuhnya diringkas oleh sumber kekacauan, kuat dan misterius. Setelah merasakan tubuh baru untuk sementara waktu, sumo terus berlatih dan memahami hukum tabu. Tidak jauh, penatua ke enam telah memperhatikan sumo. Melihat tubuh sumo dimusnahkan dan membentuk kembali tubuhnya, dia juga waspada di dalam hatinya. Anak ini benar-benar misterius. Penatua ke enam berbisik di dalam hatinya, tetapi selama sumo tidak melarikan diri, dia masih di bawah kendalinya. Segera, penatua ke enam juga menutup matanya dan bermeditasi, dan mulai bermeditasi. Sumo, penatua ke enam, dan Tuan Yang Mulia Minghao adalah yang pertama di laut kekacauan selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, Yang Mulia Teying tidak datang ke Chaos Sea, dan bahkan Yunlan Gridwall tidak datang ke Chaos Laut. Dan orang-orang dari mesbah terang dan terang belum tiba, dan itu akan memakan waktu. Namun, pada saat ini, laut kekacauan tidak tenang. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai dunia telah tiba dan tinggal di laut kekacauan, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Warriors Promise Bab 2853, Lohua Bible Di laut yang kacau, lorong-lorong kacau dari berbagai dunia besar, para pejuang datang dari waktu ke waktu, dan kemudian tinggal di laut yang kacau. Hanya dalam beberapa bulan, ada sebanyak dua atau tiga ribu prajurit berkumpul di laut kekacauan. Sebagian besar prajurit ini relatif muda dan basis kultivasi mereka bervariasi, tetapi mereka pada dasarnya berada di ranah kultivasi dari ranah penciptaan. Namun, ada juga sejumlah kecil prajurit di alam tertinggi, dan sejumlah kecil keberadaan kuat di alam dao. Dua atau tiga ribu prajurit berkumpul bersama dalam dua atau tiga, atau sendirian, dengan cabang-cabang di seluruh laut kekacauan. Di laut yang kacau, Sumo sudah menemukan perubahan di laut yang kacau. Dengan keraguan di hatinya, dia segera bergegas keluar dari laut dan datang ke sisi Tuan Minghao. Tuan aliansi, apakah Yang Mulia Tai Ying belum muncul? Sumo melirik lorong kacau menuju dunia Yunlan dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, mungkin dia mengintai di Yunlan. Yang Mulia Guru Minghao menggelengkan kepalanya. Karena pihak lain melarikan diri dari aliansi bintang awan kuno, dia pasti tidak akan bertindak gegabuh. Apa yang dilakukan mereka? Sumo berbalik untuk melihat keempat sudut laut kekacauan, di mana ada dua atau tiga ribu prajurit yang tersebar di semua tempat. Orang-orang ini ingin mendengarkan buku Surga Lohua. Yang Mulia Guru Minghao berkata dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tahu tujuan dari orang-orang ini. Buku Surga Lohua, apa ini? Sumo bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Buku Surga Lohua adalah buku ilahi yang Guru Lohua menilai para pahlawan dunia. Di dalam tiga alam dan enam jalan, semua orang luar biasa, termasuk benua Yuan Shi. Buku Surga Cilohua, dan kemudian kehilangan minat. Siapa Tuan Muda Lohua ini? Sumo bertanya lagi. Jika dia dapat mengevaluasi pahlawan dunia, termasuk benua Yuan Shi, maka orang ini pasti sangat luar biasa. Tuan Muda Lohua adalah seorang geek di benua Yuan Shi. Tidak diketahui jenis kultivasi apa yang dia miliki, tetapi dia tahu situasi setiap dunia besar. Ming Hao menghormati Tuhan. Begitulah. Sumo mengangguk, dan kemudian dia melihat ke bawah prasasti besar di Laut Chaos, di mana Chaos Pasage sangat besar, itu adalah Chaos Pasage yang mengarah ke benua Yuan Shi, tetapi kebanyakan orang tidak berani menginjakan kaki di sana. Ini berarti akan ada juga orang-orang dari benua primordial yang datang ke Laut Kekacauan. Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu, dia sangat ingin tahu tentang benua primordial. Pada dasarnya tidak. Buku Surgawi Lohua tidak hanya akan diceritakan di Laut Kekacauan, tetapi juga di benua Yuan Shi. Pada dasarnya, orang-orang dari benua Yuan Shi tidak akan datang ke sini, dan banyak orang dari dunia besar tidak akan datang. Hanya ada beberapa orang yang mengetahuinya. Yang mulia Guru Ming Hao menggelengkan kepalanya. Buku Surgawi Lohua diceritakan sekali setiap 10 ribu tahun, dan dia telah mendengarkannya beberapa kali. Tidak ada yang baru. Sebagian besar karakter itu sama, tetapi ada beberapa perubahan kecil. Sumo mengangguk. Dia tidak peduli dengan kitab Su Chi Lohua. Yang dia pedulikan adalah apakah orang-orang ini akan mempengaruhi hubungan mereka dengan Yang Mulia Feng Tian atau Yang Mulia Taing. Berhenti bersandar, Sumo duduk bersila di samping Yang Mulia Tuan Ming Hao, mengambang di permukaan Laut Kekacauan, Tetua Kenam juga kembali, dan ketiganya berkumpul bersama. Setelah setengah bulan lagi, Master Bintang Guang Yu akhirnya kembali dan membawa 12 pria kuat bersamanya. Kedua belas orang ini dipimpin oleh seorang lelaki tua. Wajah pria ini agak mirip dengan Tetua Kenam. Dia sedikit lebih kurus, mengenakan jubah abu-abu, dan sikapnya yang mengesankan juga sangat luar biasa. Orang ini, bernama Guang Yu Long, adalah adik laki-laki dari Penatua Kenam, dan dia juga merupakan kesempurnaan besar di alam ciptaan. Adapun sebelas orang lainnya, hampir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan, dan barisannya cukup kuat. Kakak laki-laki, temui Penatua Kenam. Guang Yu Long dan yang lainnya datang ke Penatua Kenam dan mengepalkan tangan mereka. Kenam Penatua memiliki status yang sangat tinggi di altar cahaya, dan tidak ada Penatua yang berani mengabaikan mereka. Sesepuh seperti Guang Yu Long, meskipun mereka juga di alam ciptaan, memiliki basis kultivasi yang hebat, tetapi status mereka di altar cahaya jauh lebih rendah. Di altar cahaya, selain dua penguasa altar, yang paling kuat adalah sepuluh tetua. Selain itu, orang-orang ini juga merupakan orang kepercayaan dari Penatua Kenam, jadi mereka secara alami sangat hormat. Semuanya? Mengapa kamu datang ke sini? Saya pikir Anda semua tahu, saya tidak banyak bicara tentang itu, saya harap Anda tidak mengabaikannya. Penatua Kenam menginstruksikan, sebelum membiarkan Guang Yi kembali, dia memberikan slip batu giyok, dengan kasar menjelaskan situasinya. Tentu saja, dia tidak menyebutkan apapun tentang kemampuan sumo, bahkan saudaranya Guang Yu Long. Tolong buat pengaturan dengan Penatua Kenam. Semua orang berkata dengan sungguh-sungguh. Yu Long, kamu tinggal di sisi saudaramu, dan yang lainnya pergi ke Yunlan Great World untuk membantu Tianlan Star Alliance. Penatua Kenam menginstruksikan. Enam tetua, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan di dunia hebat Yunlan? Seseorang bertanya. Temukan seseorang, temukan seseorang bernama Tae Ying Zunzu, orang ini tidak berkultifasi tinggi, dan hanya memiliki keberuntungan, tetapi ingat, jangan membunuh, kamu ingin hidup. Kata Penatua Kenam. Enam tetua yakinlah, masalah ini akan selesai. Semua orang berjanji. Oke, ayo pergi. Penatua Kenam melambaikan tangannya, dan kemudian, kecuali Guang Yu Long dan Guang Yu Star Lord itu, sebelas orang lainnya segera memasuki lorong kacau menuju dunia besar Yunlan. Saudaraku, kami tinggal di laut kekacauan. Mungkinkah kita harus mendengarkan Kitab Surga Lohua? Guang Yu Long tersenyum dan berkata dengan bercanda, karena dia dan Tetua Kenam secara alami tidak akan setuju. Hormat dan serius seperti orang lain. Apakah menurutmu itu mungkin? Penatua Kenam berkata dengan ekspresi kosong, dia bisa menghafal Kitab Surga Lohua, dan dia tidak ingin tahu tentang para pahlawan baru itu. Lalu ada apa dengan kita tinggal di laut kekacauan? Guang Yu Long bertanya. Penatua Guang Yu Long, kami sedang menunggu Yang Mulia Feng Tian, pemimpin aliansi bintang awan kuno. Yang Mulia Ming Hao berkata, dia tidak bersantai sejenak dalam beberapa bulan terakhir, tetapi Yang Mulia Feng Tian masih belum muncul. Saya tahu Yang Mulia Tuan Feng Tian. Guang Yu Long mengangguk. Tunggu, diperkirakan orang ini akan muncul. Penatua Kenam menghela nafas, hatinya sedikit bermartabat, dan dia telah khawatir di dalam hatinya bahwa Yang Mulia Tuan Feng Tian akan mengundang orang yang kuat di alam Tao. Meskipun tampaknya tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan. Untungnya, ini adalah laut kekacauan. Jika situasinya berubah, mereka dapat segera melarikan diri kembali ke Great World of Light. Yu Long, Anda dan Yang Mulia Guru Ming Hao, di sini kami menunggu Yang Mulia Feng Tian datang dan memasuki dasar laut untuk bermeditasi untuk saudaraku. Penatua Kenam menginstruksikan. Ya, Guang Yu Long mengangguk. Segera, Penatua Kenam memberi isyarat kepada Star Master Guang Xi dan Sumo, dan kemudian merunduk ke laut kekacauan. Kemudian, Sumo dan Star Master Guang Yu juga mengikuti, dan mereka bertiga dengan cepat berkumpul di dasar laut dalam jarak seribu kaki. Sumo, kamu mengatakan terakhir kali bahwa ketika Guang Zhen kembali, kamu akan memperbaiki hukum untuknya dan membiarkan orang tua ini bersaksi. Seharusnya mungkin untuk memulai sekarang. Penatua Kenam bertanya. Mendengar kata-kata itu, Star Master Guang Yu tiba-tiba bernafas sedikit lebih cepat. Apakah akan dimulai sekarang? Tentu saja. Sumo mengangguk, suaranya berubah, dan berkata, namun, pada saat ini, sepertinya tidak pantas berada di sini. Tepat, Yang Mulia Tuan Feng Tian tidak akan datang secara kebetulan saat ini. Penatua Kenam berkata dengan suara yang dalam, dan dia tidak bisa menunggu di dalam hatinya. Dibandingkan dengan menyaksikan keajaiban, berurusan dengan Yang Mulia Feng Tian tidak dianggap serius olehnya sama sekali. Baiklah kalau begitu, kalian semua memasuki harta ruang angkasaku. Kata Sumo. Keduanya mengangguk, dan segera, ketiga sosok itu menghilang pada saat yang sama, hanya menyisakan cincin ruang di tempatnya. Di dalam harta karun luar angkasa. Di atas tanah yang luas, Sumo, Star Master Guang Xi dan Penatua Kenam sedang duduk bersama. Ayo mulai, kata Penatua Kenam. Sumo mengangguk, menatap Star Master Guang Xi, dan berkata, Star Master Guang Xi, Anda sudah tahu langkah-langkah untuk memperbaiki hukum. Apakah Anda memiliki seseorang untuk dikorbankan? Petik 2. Pada awalnya, di mansion Star Master Guang Yu, Sumo telah meningkatkan aturan untuk Light Wing, jadi Star Master Guang Yu tahu semua langkah dengan jelas. Sudah siap, Star Master Guang Yu mengangguk, lalu melambaikan tangannya sekelompok orang muncul di sampingnya. Ada sebanyak 28 orang dalam kelompok ini. Namun, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah awal dari alam penciptaan, dan yang lainnya adalah alam kultivasi dari alam tertinggi, dengan tingkat tinggi dan rendah. Tentu saja, pada saat ini, orang-orang ini semua berbaring di tanah dengan ekspresi lamban, jelas ditundukkan oleh Star Master Guang Yu dalam beberapa cara. Sumo, orang-orang ini semua didasarkan pada hukum kultivasi yang cerah, sama seperti saya, dan mereka semua adalah orang-orang dengan dosa dan penyakit serius. Tidaklah sayang untuk mati, saya menemukannya dari bintang Guangxi dan bintang-bintang lainnya. Bintang Lord Guangxi berkata, Bagus sekali, itu seharusnya cukup. Sumo mengangguk. Dia tidak bertanya apakah orang-orang ini berdosa. Jika mereka adalah orang berdosa, itu akan menjadi yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Sumo segera mendesak Jin Ji Yuan Shen untuk melahap ke 28 orang itu. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai memurnikan 28 prajurit, melebur kristal hukum mereka, dan melahap dan memurnikan roh primordial mereka. Warriors Promise Bab 2854, aturan kenaikan, karakter yang kuat. Sumo selesai memurnikan 28 orang yang tidak memiliki perlawanan. Namun, dia masih dengan sengaja menunda waktu seperti terakhir kali dia mengangkat hukum untuk Lightwing. Butuh 10 jam sebelum Sumo membuka matanya. Kamu ingin sinar jiwaku? Guangxing langsung bertanya ketika dia melihat Sumo membuka matanya. Ya, Sumo mengangguk. Kemudian, ketika dia melihat telapak tangan Lord Guangxing, ada roh seperti kabut di telapak tangannya, dan dia sudah siap. Melihat ini, Sumo segera melahap jiwa ilahi Lord Guangxing dan memurnikannya secara langsung. Setelah itu, dia terus berlutut dan memejamkan mata, tetapi dia sebenarnya memadatkan kultifasinya dan memahami hukum tabu. Kali ini, Sumo menunda lebih lama. Butuh 20 jam sebelum dia berkeringat deras dan membuka matanya dengan wajah pucat. Apakah itu baik-baik saja? Lord Guangxing segera bertanya, wajahnya penuh antisipasi, dan matanya penuh api. Karena, sekali berhasil, berarti dia bisa selangkah lebih dekat. Oke. Sumo mengangguk ringan, dan kemudian membuka mulutnya, kristal hukum putih murni, keluar dari mulutnya. Kristal hukum ini disempurnakan dari jiwa 27 dari 28 prajurit di alam tertinggi. Adapun kristal hukum prajurit keberuntungan, adalah wajar untuk menyimpannya. Untuk dirinya sendiri. Set. Tanpa ragu-ragu, guru Guangxing segera meraih kristal hukum dan menelannya ke dalam tubuhnya. Selain itu, Penatua ke-6 telah menonton, dengan keraguan di hati mereka, tetapi juga penuh harapan. Yang membingungkan adalah dia tidak melihat kebenaran Sumo, atau bagaimana dia menemukan kristal hukum ini. Berdasarkan pengamatannya, roh primordial pusaran Sumo memainkan peran yang menentukan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan sinar roh master bintang cahaya. Kristal hukum memasuki tubuh, dan penguasa cahaya segera memurnikannya dengan jiwa, dan kekuatan hukum cahaya yang kuat segera diisi ulang ke dalam tubuhnya. Dikonfirmasi. Waktu berlalu perlahan, napas demi napas, Sumo dan Tetua ke-6 tidak bersuara, tetapi diam-diam menatap master bintang cahaya. Akhirnya, setelah beberapa jam lagi, guru Guangxing membuka matanya dan menghela napas panjang. Bagaimana itu? Penatua ke-6 berkata, dan pada saat ini, bahkan dia tidak lagi tenang. Mata Lord Guangxing sangat cerah. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia memandang Sumo dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Sumo benar-benar dewa. Setelah mengatakan itu, Lord of Lightstar menatap Tetua ke-6 lagi dan dengan hormat berkata, melaporkan kepada Tetua ke-6, hukum cahaya saya telah mencapai tahap awal Orde ke-9. Ketika Tetua ke-6 mendengar kata-kata itu, tubuhnya terkejut. Maka, pada tahap awal Orde ke-9, ini berarti bahwa hukum Master Bintang Cahaya telah ditingkatkan, karena pihak lain adalah Orde ke-8 Kesempurnaan Besar. Betulkah? Penatua ke-6 bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak bisa berbohong, dia masih tidak bisa mempercayainya. Itu benar sekali, jika Penatua ke-6 tidak mempercayainya, pergilah dan cobalah. Guangxing berkata, tempat ini adalah salah satu harta ruang Sumo, ruangnya terlalu rapuh, jika dia menggunakan kekuatan hukum, dia akan langsung dihancurkan. Tidak dibutuhkan, Penatua ke-6 menarik nafas dalam-dalam. Sekarang dia 100% yakin bahwa Sumo memang jenius. Namun, yang membuat Penatua ke-6 menghela nafas adalah terakhir kali Sumo pernah berkata bahwa kultifasi orang yang dipromosikan hanya dapat melebihi levelnya paling banyak, jika tidak, dia tidak akan dapat meningkat. Dan sekarang Sumo hanyalah kultifasi kesempurnaan agung alam tertinggi, yang benar-benar jauh dari kultifasinya kesempurnaan agung alam penciptaan. Elder 6, kamu tidak perlu khawatir. Sumo sepertinya melihat ketidakberdayaan Tetua ke-6, tersenyum sedikit, dan berkata, bakat saya sangat tinggi, tidak akan terlalu lama, saya akan dapat mencapai titik kesuksesan kecil di ranah penciptaan, dan kemudian saya akan dapat membantu Anda. Dinaikkan. Saya harap Anda akan melakukannya sesegera mungkin. Penatua ke-6 menghela nafas. Enam Tetua, Anda telah banyak membantu saya. Saya menganggap Anda sebagai senior. Kita bisa bekerja sama satu sama lain. Jika Anda membantu saya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Sumo tampak serius dan melanjutkan, saya harap Anda dapat memahami hubungan antara kami. Penatua ke-6, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Penatua ke-6 mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Sumo. Yang terakhir menasihatinya bahwa jika dia ingin mendapatkan keberuntungan, dia harus membayar, dan mereka berdua bisa bekerja sama dan menang bersama. Jika dia mengandalkan kekuatannya untuk memaksakan sesuatu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Hei hei, Sumo, tetua ini tahu bahwa kamu khawatir tetua ini akan menekanmu dan menempatkanmu di bawah tahanan rumah di altar cahaya. Penatua ke-6 tersenyum sedikit, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Sejak kita bertemu, kenapa aku pernah merasa kasihan padamu? Pernahkah aku membatasi kebebasanmu? Penatua ke-6 adalah orang yang murah hati, dan aku mengaguminya. Sumo tersenyum sedikit, tetapi hatinya penuh fitnah. Sesepuh ke-6 ini bukan orang baik. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat dan mendominasi. Jika pihak lain rukun dengannya, dia tidak akan pelit jika dia akan mengirim keberuntungan ke pihak lain di masa depan. Yah, aku harap kamu tidak mengecewakan penatua ini. Penatua ke-6 mengangguk. Benar-benar tidak, Sumo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, ayo keluar. Jika yang mulia Feng Tian benar-benar datang, akan sulit untuk menjaga yang mulia Tuan Minghao sendirian. Ayo pergi. Penatua ke-6 dan Tuan Guang Xing mengangguk. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan harta ruang angkasa, terbang keluar dari laut kekacauan, dan datang ke sisi Tuan Minghao. Pada saat ini, di atas laut kekacauan, sebenarnya ada lebih banyak prajurit yang berkumpul, mencapai 5 atau 6 ribu. Tiga, Yang Mulia Feng Tian tidak datang, tapi kita bisa mendengarkan buku Surgawi Lohua terlebih dahulu. Yang Mulia Tuan Minghao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ketiga Sumo keluar. Kapan akan dimulai? Sumo melihat sekeliling, 5 atau 6 ribu prajurit berkumpul di sekitar laut kekacauan. Sebagian besar prajurit ini masih muda. Seharusnya segera, ada reaksi pada Monumen Dewa Xen Hai sebelumnya. Yang Mulia Guru Minghao menunjuk ke Monumen Batu Besar di tengah laut kekacauan. Sumo, tunggu 3 tahun lagi. Jika Yang Mulia Feng Tian tidak datang, kita harus membuat rencana lain. Penatua ke-6 berkata, kita tidak bisa menunggu seperti ini selamanya. Oke. Sumo menganggup, dia tidak ingin menunggu terlalu lama. Akibatnya, mereka berempat duduk bersila dan terus menunggu. Waktu tunggu selalu berlalu sangat lambat. Bagian-bagian yang kacau di laut kekacauan akan memiliki prajurit dari berbagai dunia yang datang dari waktu ke waktu, dan para prajurit di laut kekacauan akan semakin banyak berkumpul. Sekitar setengah bulan kemudian, pada hari ini, sesosok berbaju putih tiba-tiba terbang keluar dari lorong kacau di bawah Monumen Dewa Xen Hai. Ini adalah pria muda berbaju putih, dengan cahaya suci di tubuhnya. Dia tinggi dan lurus, wajahnya adil dan lembut, dan penampilannya sangat tampan. Di tangan pemuda berbaju putih itu, dia memegang sebuah buku putih tebal. Tuan muda Lohua ada di sini. Saya telah melihat Tuan Lohua. Tiba-tiba, dengan kedatangan Tuan Muda berbaju putih, ada suara keras di laut yang kacau, dan semua orang berkumpul menuju Monumen Dewa Xen Hai. Apakah ini Tuan Muda Lohua? Karakter dari benua Yuan Shi. Sumo menatap putra berjubah putih itu dengan takjub. Ya, Yang Mulia Guru Minghao mengangguk. Bukankah dia seorang wanita? Sumo bertanya tanpa berkata-kata, pemuda berpakaian putih ini jelas seorang wanita, hanya mengenakan pakaian pria. Tidak ada yang bilang dia laki-laki. Minghao dengan hormat berkata. Mereka berempat kemudian perlahan terbang menuju Monumen Dewa Xen Hai. Karena mereka mengetahui masalah ini, mereka secara alami akan mendengarkannya. Jangan pernah lengah, tentu saja. Pada saat ini, Tuan Muda Lohua, berpakaian putih, perlahan-lahan mendarat di Monumen Dewa Xen Hai yang besar, dengan sikap elegan dan gerakan tak terkendali, menunjukkan sikap yang luar biasa. Semuanya, aku sudah membuatmu menunggu lama. Lohua melihat sekeliling di depannya. Pada saat ini, ada sebanyak 7 atau 8 ribu orang berkumpul di sini. Tuan Lohua, dalam 10 ribu tahun terakhir, pahlawan tertinggi apa yang muncul? Seseorang bertanya, Kitab Surga Lohua hanya diceritakan sekali dalam 10 ribu tahun, jadi 10 ribu tahun telah berlalu sejak terakhir kali. Semua orang sudah terlambat, tolong dengarkan kedatangan Lohua secara detail. Tuan Lohua tidak memiliki udara sama sekali, tersenyum sedikit, dan kemudian membuka buku di tangannya. Saat Tuan Lohua membuka buku di tangannya, hadirin segera menjadi sunyi. Seperti biasa, buku Surgawi Lohua yang diceritakan oleh Laut Kekacauan hanya menceritakan tentang karakter dari 3000 dunia besar, tidak termasuk benua Yuan Shi. Tuan Lohua berkata perlahan. Lohua Tian Su secara alami akan menghitung karakter benua Yuan Shi, tetapi ini hanya akan dijelaskan di benua Yuan Shi, bukan di Laut Kekacauan. Dalam 10 ribu tahun terakhir, dalam 3 alam dan 6 alam dari 3000 dunia, ada 16 orang yang dapat memasuki buku Surgawi Lohua. Tuan Lohua berbicara perlahan. Semua orang mendengarkan dengan seksama, 16, kedengarannya seperti banyak, tapi sebenarnya cukup banyak. Orang-orang yang dapat memasuki kitab Surgawi Lohua bukanlah penjahat biasa, dan bahkan banyak penjahat super di dunia besar tidak cukup untuk memasuki kitab Surgawi Lohua. Anda harus tahu bahwa karakter yang tercatat dalam buku Surgawi Lohua juga termasuk karakter dari benua Yuan Shi. Mampu memasuki kitab surga bersamaan dengan para pahlawan tertinggi benua Yuan Shi, kehebatan orang-orang ini dapat dilihat secara umum. Buku Surgawi Lohua hanya mencatat pahlawan tertinggi, ada pejuang tertinggi, pejuang penciptaan, dan pejuang tau. Dan di atas alam dao, adalah Dewa Dao. Dapat dikatakan bahwa kitab Surgawi Lohua mencatat semua pahlawan tertinggi di bawah 10 taois tertinggi. Pada saat yang sama, jika Anda ingin memasuki kitab Surgawi Lohua, Anda harus mempertimbangkan semua aspek seperti bakat, pikiran, perbuatan, potensi, dan sebagainya. Ke-16, Wang Tian Great World Yu Changhai Yu Changhai adalah murid ketiga dari Wang Tian Great World Daozun. Dia berkultivasi pada usia 8 tahun, menjadi kaisar pada usia 10 tahun, menjadi orang suci pada usia 15 tahun, dan melangkah ke dunia tertinggi pada usia 300 tahun. Pada usia seribu, ia melangkah ke alam ciptaan, dan mengolah kekuatan kekacauan dan menyadari hukum lima elemen. Bakat itu menekan dunia hebat Wang Tian selama satu era, dan menciptakan tiga keajaiban dalam hidupnya, pertama kali. Suara Master Lohua lembut dan keras, dan dia mulai menceritakan kisah hidup Yu Changhai di dunia besar Wang Tian. Sumo sedikit tercengang saat mendengarkan ucapan Tuan Lohua. Yu Changhai ini sebenarnya adalah kekuatan kekacauan, dan pemahamannya masih hukum lima elemen. Selain itu, orang ini benar-benar menentang langit, dia menjadi seorang kaisar pada usia 10 tahun, dan dia masih bermain di lumpur di kota Linyang pada usia 10 tahun. Pengudusan berusia 5 tahun, yang bahkan lebih menantang surga. Ketika Sumo tiba di dunia tandus, butuh bertahun-tahun baginya untuk menjadi suci. Juga, di alam dewa dari alam desolate, jika dia menjadi raja dewa dalam seribu tahun, dia bisa disebut raja dewa tertinggi, tetapi Yu Changhai melangkah ke alam penciptaan setelah seribu tahun. Luar biasa. Orang ini luar biasa. Untuk menjadi pahlawan tertinggi. Janji prajurit bab 2855, tidak diketahui. Tentang kisah hidup Yu Changhai, Tuan Luohua menceritakan seperempat jam penuh, dan semua orang tercengang. Tentu saja, ada banyak orang yang pernah ke dunia besar Wang Tian, atau pernah mendengar ketenaran Yu Changhai, tetapi setelah mendengar tentang berbagai perbuatan Yu Changhai, mereka masih terkejut. Tempat kelima belas, tetesan darah dunia iblis. Anak tetesan darah lahir di lautan keluhan dan darah di dunia iblis. Langit dan bumi melahirkan jiwa darah yang paling sempurna. Ini adalah salah satu iblis darah paling murni di dunia iblis dan memiliki pertempuran terkuat. Insting, keinginan membunuh yang paling menakutkan, ada puluhan juta prajurit yang telah memakannya, Suedizi telah membunuh sepanjang hidupnya, dan hukum pembunuhannya jauh lebih unggul dari yang lain. Setelah Tuan Luo Hua selesai bercerita tentang Yu Changhai, dia mulai bercerita tentang pahlawan kelima belas, iblis darah dari dunia iblis. Namun, ketika mereka mendengar nama tetesan darah, banyak orang menjadi murung, karena tetesan darah ini telah menyebabkan pembantaian besar di banyak dunia besar. Jika bukan karena orang ini, yang merupakan orang dari dunia iblis, yang telah benar-benar terbunuh, bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini. Yang keempat belas, Sankun Great World Lufu, yang memperbaiki hukum waktu, membalikkan waktu, dan tak tertandingi. Yang ketiga belas, Jihaobai dari surga dan alam manusia, cucu raja alam surga utara, tubuh terpencil yang paling kuat, menyatu dengan semua asal ki, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yang kedua belas, Kesebelas, Petik 2 Petik 2 Tuan Muda Luohua terus bercerita tentang pahlawan tertinggi dan perbuatan legendaris mereka. Pahlawan ini berasal dari dunia besar yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua ada tanpa satu dari jutaan. Setiap tampan, Tuan Muda Luohua harus membicarakannya setidaknya selama seperempat jam, yang sangat rincin. Sumo tercengang saat mendengarnya. Inilah para jenius sejati. Orang-orang jenius di dunia hebat Yunlan sama sekali tidak layak disebut. Tempat ketiga, Jihailan di surga dan alam manusia, Putri Dewa Laut, Cucu Raja Alam Utara Surgawi, memiliki bakat atribut air yang luar biasa, dan tidak ada seorang pun di 3.000 dunia yang memiliki air. Bakat Atribut Ketika Tuan Muda Luohua berbicara tentang Jihailan, orang-orang yang mendengarkan di bawah terkejut. Tidak mengherankan bahwa ada dua orang di surga dan alam manusia, tetapi keduanya berasal dari istana alam surga utara, yang pasti mengejutkan. Tempat kedua, Hun Ah di alam neraka, memegang kekuatan enam alam reinkarnasi dan mengendalikan kekuatan mata air neraka kuning. Di antara 3.000 dunia dengan peringkat yang sama, Hun Ah telah melakukan perjalanan ke benua Yuan Shi dan telah membuat banyak jenius di benua Yuan Shi. Menunduk Ketika dia selesai berbicara tentang dunia dewa, Tuan Luohua berhenti sementara dan berhenti berbicara. Semua orang masih tenggelam dalam kata-kata Tuan Muda Luohua, Hun Ah di dunia dewa terlalu menakutkan, dan tidak ada yang bisa menekan prajurit dengan peringkat yang sama di benua Yuan Shi. Tiga senior, Orang-orang ini dicatat dalam buku Surga Luohua, tidakkah mereka peduli, tidak ada yang mendengarkan. Sumok siang berada di samping Tuan Minghao, Penatua ke-6, dan bintang ke-3 Guangyu. Orang bertanya. Karakter-karakter ini adalah keberadaan langka di 3.000 dunia, dan mereka semua memiliki kesombongan mereka sendiri. Secara alami, mereka tidak akan menunjukkan bahwa mereka peduli apakah mereka dicatat dalam kitab Surga Luohua. Kata Penatua ke-6. Ya, Sumo mengangguk. Namun, kebanyakan orang telah mengirim orang untuk mendengarkan. Namun, setelah isi kitab Surga Luohua tersebar, mereka yang belum datang pada akhirnya akan tahu. Penatua ke-6 berkata lagi, Asteris sastra iki asteris gelombang bacaan gratis. Aku penasaran, karakter kuat seperti apa karakter nomor 1 ini. Sumo berkata sambil tersenyum. 15 pahlawan sebelumnya, masing-masing lebih baik dari yang lain, jadi bagaimana yang terakhir ini bisa luar biasa. Tuan Luohua, siapa lagi yang pertama? Siapa orang ini? Sepertinya tidak ada yang lebih baik dari Hunah, kan? Pada saat ini, melihat Tuan Muda Luohua berhenti untuk waktu yang lama dan berhenti berbicara, banyak orang mulai mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, para pahlawan yang tercatat dalam buku Surga Luohua tidak memiliki peringkat tertentu, urutannya hanya urutan catatan. Luohua berkata dengan keras. Semua orang tidak berkomitmen setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa ini selalu menjadi prinsip kitab Surga Luohua, dan tidak ada peringkat nyata. Namun, seperti yang kita semua tahu, peringkat sebenarnya adalah peringkat, dan ini adalah peringkat yang sangat beralasan. Orang terbaik pasti akan menempati peringkat pertama, dan orang yang relatif terburuk pasti akan menempati peringkat terakhir. Tuan Muda Luohua sangat ketat dan tidak membuat peringkat tertentu. Sebenarnya, dia hanya tidak ingin menimbulkan perselisihan dan keraguan, tetapi peringkat pengumumannya dipertimbangkan dengan cermat setiap saat, dan dia tidak akan memberi peringkat secara acak. Ini telah terbukti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Tuan Muda Luohua melihat sekeliling penonton dan berbicara lagi, mengatakan, yang pertama, keluarga Su, nama pastinya tidak diketahui, dan kemampuannya tidak diketahui. Uh gelombang-gelombang, Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu, apa-apaan ini. Tuan Muda Luohua, nama orang ini tidak diketahui dan kemampuannya tidak diketahui. Bisakah itu dicatat dalam buku Surga Luohua? Seseorang bertanya, dengan ketidakpuasan dalam kata-katanya. Bukankah ini omong kosong? Kitab Luohua telah mencatat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para pahlawan dari 3.000 dunia, dan bahkan para pahlawan dari benua Yuan Shi, yang mana bukan merupakan eksistensi yang kuat dan terkenal. Catatan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini telah menetapkan otoritas kitab Surga Luohua, tetapi sekarang lebih baik memiliki, tidak diketahui. Karena tidak diketahui, mengapa Anda meletakkan buku Surga Luohua yang dia rekam di atasnya? Ini jelas rumit. Tuan Muda Luohua, mengapa Anda ingin mencatat orang ini di buku Surga Luohua? Seseorang bertanya, nama spesifiknya tidak diketahui, dan kemampuannya tidak diketahui. Anda harus tahu identitas dan latar belakangnya, bukan. Petik 2. Orang seperti apa dari dunia besar, kultifasi seperti apa? Banyak orang bertanya, dan beberapa orang memiliki keraguan di hati mereka. Saya tidak dapat memberitahu Anda informasi rincin tentang orang ini, tetapi saya dapat memberitahu Anda satu hal. Orang ini memiliki kemampuan unik untuk menentang langit. Kemampuan spesifiknya tidak diketahui. Tuan Luohua berkata, semua orang terdiam, bukankah itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa? Selamat tinggal semuanya. Tuan Muda Luohua tidak ingin mengatakan lebih banyak, melihat sekeliling semua orang, matanya seperti King Sui tetap di arah tertentu untuk sesaat, dan kemudian melompat ke saluran kekacauan dan kembali ke benua Yuan Shi. Ribuan orang berkumpul di laut kekacauan, dan pertukaran berpasangan dan bertiga semua penasaran dengan orang yang datang lebih dulu. Untuk dicatat di kitab surgawi Luohua, dan untuk menduduki peringkat pertama, jelas beralasan, tetapi Tuan Luohua enggan mengatakannya. Pada saat ini, Yang Mulia Tuan Minghao, Penatua Kenam, dan Tuan Bintang Guangyu semuanya menatap kosong ke arah Sumo di sampingnya. Karena mereka dengan jelas melihat bahwa sebelum Tuan Muda Luohua pergi, matanya tertuju pada Sumo sejenak. Keluarga Su. Mungkinkah itu Sumo? Mereka bertiga terkejut, tetapi mereka dapat menerima kenyataan ini. Enam tetua dan master bintang Guangyu tahu kemampuan Sumo untuk menentang langit, yang juga konsisten dengan apa yang dikatakan Tuan Muda Luohua. Dapat dimengerti bahwa dia memiliki kemampuan ini sejak awal. Sumo dapat meningkatkan hukum untuk orang lain, tidak bisakah dia meningkatkan hukum untuk dirinya sendiri, dan mereka tidak akan percaya jika dia membunuh mereka. Adapun Tuan Yang Mulia Minghao, dia tidak tahu bahwa Sumo memiliki kemampuan untuk menentang langit, tetapi dia tahu bahwa Sumo memiliki roh primordial Ki Ungu Hongmeng, yang hanya dimiliki oleh para dewa tau itu. Pada awalnya, kekuatan Sumo lemah, dan aura energi Ungu Hongmeng tidak bisa disembunyikan sama sekali. Setelah Tuan Minghao bertanya sedikit, Sumo menjelaskannya. Namun, saat ini, seiring dengan semakin kuatnya kultifasi Sumo, aura Ki Ungu Hongmeng semakin tersembunyi. Rata-rata pembangkit tenaga listrik tidak dapat merasakannya sama sekali. Tiga, kamu terlalu banyak berpikir. Wajah Sumo berkedut tanpa sadar, dan kemudian berkata kepada ketiga Tuan Minghao, yang matanya tumpul. Sebenarnya, kejutan di hatinya adalah yang terkuat. Dia tidak bisa benar-benar yakin, Tuan Muda Luohua mengatakan itu dia, tapi dia bisa memiliki delapan poin kepastian. Pandangan pihak lain sebelum dia pergi benar-benar menarik, dan apa yang dikatakan pihak lain memang konsisten dengannya. Klan Su, nama belakangnya adalah Su. Kemampuan unik untuk menentang langit, dia juga memiliki ini. Namun, apa yang mengejutkan Sumo, bagaimana Tuan Luohua tahu tentang dia? Jika dia tahu ini, lalu rahasia apa yang dia miliki? Bukankah semuanya sudah diketahui oleh Tuan Muda Luohua? Sumo merasa sedikit ketakutan, seolah-olah tidak ada lagi rahasia di dunia ini, dia muncul begitu saja di depan beberapa orang. Warriors Promise Bab 2856, Sumo menghilang. Tuan Muda Luohua pergi tanpa langkah ceroboh. Orang-orang lain yang berkumpul di laut kekacauan tidak tinggal terlalu lama dan mulai pergi satu demi satu. Beberapa orang yang akrab satu sama lain mengenang masa lalu, atau mendiskusikan selusin orang yang dijelaskan dalam buku Surga Wilohua. Mungkin kita benar-benar terlalu banyak berpikir. Penatua ke-6 memandang Sumo dan mengangguk ringan. Namun, meskipun dia berkata begitu, dia yakin 80 persen di dalam hatinya. Si, itu seharusnya Sumo. Saudari Su, diperkirakan akan menimbulkan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia guru Minghao menarik nafas dalam-dalam. Buku Wilohua mencatat tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bobotnya di hati para pejuang tingkat tinggi di 3.000 dunia, maka cukup berwibawa. Siapapun yang mempertanyakan buku Surga Wilohua akan ditampar wajahnya oleh kenyataan, jadi klan Su ini pasti akan menjadi dugaan di hati banyak orang. Di masa lalu, setiap kali buku Surga Wilohua dibacakan, beberapa jenius yang berpikir mereka cukup baik dan yang berpikir mereka tidak lebih buruk daripada mereka yang tercatat dalam buku Surga Wilohua akan bertarung. Pendekatan ini adalah untuk membuktikan kekuatan sendiri, dan yang kedua adalah menamparkan wajah Tuhan Wilohua, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Kitab Surga Wilohua hanyalah kata-kata keluarga. Dan itu tidak dihitung. Tapi, tanpa kecuali, orang-orang ini gagal. Selama mereka dicatat dalam buku Surga Wilohua, mereka adalah makhluk terbaik dan paling tak terkalahkan dari peringkat yang sama, dan status mereka tidak dapat digoyahkan sama sekali. Seiring waktu, Wilohua Tiansu juga telah membentuk otoritas tertinggi. Bagaimana dengan dia, lakukan saja urusan kita sendiri. Sumo menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin mengkhawatirkannya, selama itu tidak mengancam keselamatannya. Para prajurit di laut kekacauan terus pergi. Setelah satu jam, 70% prajurit sudah pergi. Pada saat ini, di lorong besar yang kacau, empat sosok tiba-tiba keluar. Keempat sosok ini tidak lain adalah Ji Hao Bai dan Yang Mulia Tuan Feng Tian. Setelah perjalanan panjang, keempatnya akhirnya sampai di Keos Si. Pada saat Yang Mulia Feng Tian tiba, Yang Mulia Ming Hao dan Penatua Kenam awalnya sangat gembira, dan kemudian ekspresi mereka berubah secara drastis. Keduanya mengenal Yang Mulia Feng Tian, tetapi pada saat ini, ada keberadaan Tao di samping Yang Mulia Feng Tian, yang membuat hati mereka tiba-tiba tenggelam. Pergi. Tanpa ragu-ragu, keduanya segera meraih Sumo dan Tuan Guang Xing, dan hendak meninggalkan laut kekacauan dan menuju ke dunia cahaya agung. Setelah menunggu begitu lama, mereka benar-benar menunggu keberadaan Tao Rilem. Hanya dengan pergi ke dunia cerah mereka dapat memiliki modal untuk melawan pembangkit tenaga listrik Tao Rilem. Astaga! Mereka berempat sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka akan bergegas ke bagian kacau dari Great Bright World. Ming Hao Pada saat ini, Venerable Master Feng Tian melihat keempat Venerable Master Ming Hao sekilas, dan segera berteriak, ini mereka, hentikan mereka. Pada saat yang sama, kekuatan hukum Lord Feng Tian meledak dalam sekejap, mencoba menyegel empat orang Lord Ming Hao. Kekuatan hukum Lord Feng Tian adalah hukum penyegelan. Ini sangat kuat dan dapat menyegel hampir semuanya. Namun, itu juga tergantung pada lawan yang Anda hadapi. Kekuatan besar dari segel yang kuat memang membuat mereka berempat berhenti sejenak, tetapi mereka tidak menghentikan mereka berempat untuk bergegas ke Chaos Passage. Namun, saat ini, wanita Tua Tian Po yang mengikuti Ji Hao Bai membuatnya bergerak. Lagi pula, dia juga tahu bahwa Ji Hao Bai keluar kali ini terutama untuk membantu yang mulia Feng Tian menghadapi musuh-musuhnya. Ham Gelombang Gelombang Kekuatan misterius memancar dari tubuh Tian Po, menyapu ke segala arah, segera menyebabkan kecepatan Lord Ming Hao, Sumo dan yang lainnya turun puluhan kali. Kekuatan hukum yang sama ini adalah hukum kelambatan yang misterius. Suara mendesing. Ketika Lord Feng Tianzun melihat ini, dia segera bergerak dan bergegas, menghalangi jalan menuju dunia yang cerah. Dan Ji Hao Bai, Tian Po, Ji Hailan juga terbang dengan cepat dan datang ke depan Tuan Ming Hao, Sumo, dan lainnya. Pada saat ini, hati Sumo tenggelam, dan tetua ke enam dan yang mulia Ming Hao juga berhenti dengan ekspresi jelek. Hati keduanya sangat serius. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tidak hanya wanita tua itu ada di alam Tao, tetapi yang mulia Feng Tianzun datang dari surga dan alam manusia, jadi ketiganya mengikuti yang mulia Feng Tianzun, mereka pasti orang-orang dari surga dan dunia manusia. Tidak ada jalan keluar. Sumo, kamu tidak punya tempat untuk lari. Yang mulia Feng Tianzun menatap Sumo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tanpa ekspresi kegembiraan. Pada saat ini, Yang mulia Feng Tianzun masih belum mengetahui situasi aliansi bintang awan kuno, jadi di dalam hatinya, dia hanya bisa berurusan dengan Sumo saat ini. Setelah mengatakan itu, Yang mulia Feng Tianzun memandang Ji Hao Bai dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ji Hao Bai, putra ini adalah Sumo. Saya tidak berharap dia berada di laut kekacauan, jadi kita tidak harus pergi. Ke dunia cahaya agung. He he, itu benar-benar kebetulan. Ji Hao tersenyum ringan, menatap Sumo, dan berhenti mengamati, dia hanyalah seekor semut di alam tertinggi. Ji Hao Bai. Sumo, Penatua ke-6, Yang mulia Tuan Ming Hao, dan Tuan Guang Xing semua saling menatap. Pemuda ini sebenarnya adalah Ji Hao Bai, yang namanya tercatat dalam keberadaan buku surga Wilohua. Pada saat ini, di laut kekacauan, masih ada lebih dari seribu orang yang belum pergi, dan semua orang ini mengalihkan perhatian mereka ke sana. Buku surga Wilohua baru saja diumumkan, dan orang ini benar-benar datang. Ten, Ji Hao Bai, Sumo berasal dari dunia cerahku, dan aku tidak punya dendam padamu, kan? Dunia ini sangat biasa, tetapi masih sedikit penghalang, dan memiliki hubungan yang baik dengan banyak dunia besar. Dunia yang cerah, itu hanya tanah tandus. Ji Hao Bai mencibir, melambaikan tangannya dengan santai, dan berkata, Sumo tetap, kalian bertiga merasa lebih baik keluar. Kata-kata Ji Hao Bai sangat mendominasi, sama sekali mengabaikan enam tetua, Tuan Ming Hao, dan Tuan Guang Xing, dengan rasa superioritas yang kuat di wajahnya. Apa dunia yang cerah? Sebelum antar muka surga dan manusia, semuanya tandus dan dunia tingkat rendah. Di luar benua Yuan Shi, hanya surga dan alam manusia, alam neraka, dan alam iblis yang merupakan dunia tingkat tertinggi, dan dunia besar lainnya hanyalah tempat tandus. Anda, ketika tetua ke-6 mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Tuan Ji Hao Bai, Sumo seharusnya tidak memiliki keluhan denganmu. Saya tidak tahu mengapa Anda membantu yang mulia Tuan Feng Tian. Seberapa dalam itu, harus ada semacam kesepakatan di antara keduanya. Karena itu, selama mereka dapat memberikan manfaat yang cukup, Ji Hao Bai mungkin dapat melepaskan Sumo. Ibu Tian, biarkan mereka menghilang di depan mataku. Ji Hao Bai tidak menjawab kata-kata Tuan Ming Hao sama sekali, dan menginstruksikan Ibu Tian di sampingnya dengan ringan. Ya, nak. Nyonya Tian mengangguk, dan segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan mengerikan itu langsung terbelah menjadi tiga helai, mengenai penatua ke-6, yang mulia Tuan Ming Hao, dan Tuan Guang Xing. Jaraknya begitu dekat sehingga mereka bertiga tidak bisa melarikan diri dan tidak berdaya untuk melawan. Mereka langsung dipengaruhi oleh kekuatan yang menakutkan, dan mereka terbang satu demi satu, langsung keluar dari laut kekacauan, kekedalaman kehampaan yang tak berujung. Hanya Sumo yang tertinggal, seperti anak domba yang akan disembeli. Yang terhormat Tuan Feng Tian, Sumo akan diserahkan kepadamu, dan aku tidak akan berhutang lagi padamu di masa depan, lakukan saja sendiri. Ji Hao Bai tersenyum ringan, lalu melihat sekeliling, memikirkan kemana harus pergi selanjutnya. Sekarang setelah saya keluar, saya secara alami tidak akan kembali secara langsung. Yah, Kitab Surga Lohua diumumkan sebelumnya. Di antara 16 jenius, saya dan Hylan termasuk, dan 14 lainnya pantas untuk dilihat. Terima kasih Pak. Yang mulia Feng Tian mengangguk, dan kemudian, dengan senyum tipis di wajahnya, dia siap untuk menangkap Sumo. Tidak ada ketegangan saat ini. Tuan Feng Tian yang terhormat, Anda tidak dapat menangkap saya. Ji Hao Bai, Anda juga tidak dapat menangkap saya. Sumo tiba-tiba membuka mulutnya dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Kemudian, tubuhnya langsung runtuh, berubah menjadi masa sumber kekuatan yang kacau, yang bergabung dengan lautan kacau di bawah kakinya. Proses ini menjadi ekstrim. Ini hampir selesai dalam setengah kedipan mata. Bahkan Ibu Tian tidak punya waktu untuk menghentikannya, atau dia tidak menyangka ini akan terjadi. Sumo menghilang tanpa jejak, tidak hanya mengejutkan Tuan Feng Tian dan Ji Hao Bai, tetapi juga Tian Po dan Ji Hailan. Warriors Promi Sebab 2857, rasa superioritas Ji Hao Bai. Temukan dia. Raungan suram terdengar dari mulut Ji Hao Bai, menunjukkan bahwa kemarahan lahir di hatinya. Semut di alam tertinggi benar-benar menghilang di depan mata mereka, yang membuat mereka kehilangan muka. Kesadaran Ji Hao Bai menyebar ke segala arah, mencari jejak sumo. Yang mulia guru Feng Tian dan Po Tian juga mencari mereka, dan kesadaran mereka hampir menyelimuti seluruh laut kekacauan. Namun, kecuali kehadiran nafas sumo di depan mereka, tidak ada jejak sumo di seluruh laut kekacauan. Di luar laut kekacauan, di kedalaman kehampaan yang terbentang luas, Penatua Kenam, yang mulia guru Minghao, dan guru Guang Sing aman dan sehat. Mereka menemukan bahwa sumo telah menghilang. Pergi-pergi. Penatua Kenam berbisik, tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke arah yang berlawanan dari laut kekacauan dan memasuki kedalaman laut kosmos. Yang mulia Tuan Minghao dan Tuan Guang Sing mengikuti di belakang, dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal, sebaliknya, hidup mereka akan dalam bahaya, jadi mereka harus melarikan diri sesegera mungkin. Adapun sumo, tidak diketahui apakah dia bisa melarikan diri. Di laut kekacauan, adik lelaki dari Penatua Kenam, Guang Yulong, tidak menjadi sasaran karena dia mendengarkan buku Surga Wilohua dan tidak bersama Penatua Kenam dan lainnya. Pada saat ini, dia diam-diam pergi dan kembali ke dunia yang cerah. Lelucon, pembangkit tenaga Taoise bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, dan tinggal di sini hanya akan membawa risiko besar. Di atas laut kekacauan, Ji Hao Bai, Tian Po, dan Yang Mulia Feng Tian terus-menerus mencari keberadaan sumo, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak sumo sama sekali. Ji Hailan tidak mencarinya, tetapi hanya menunggu dengan tenang. Karena alasan ini, Po Tian dan Yang Mulia Feng Tian bahkan memasuki laut kekacauan, tetapi mereka mencari selama dua jam dan tidak dapat menemukannya. Tidak ada nafas sumo, atau jejak sumo. Tuan muda, saya tidak dapat menemukannya lagi. Nyonya Tian datang ke sisi Ji Hao Bai dan berbisik. Saya tidak dapat menemukannya, bagaimana saya tidak dapat menemukannya. Wajah Ji Hao Bai jelek, dan semut alam tertinggi melarikan diri di bawah hidung mereka. Bukankah ini lelucon? Dia pasti berada di laut kekacauan, teruslah mencari. Ji Hao Bai berkata dengan marah, sumo ini tampaknya mengolah sumber kekacauan, tubuhnya terintegrasi ke dalam lautan kekacauan, dan dia pasti masih ada di sana. Di laut yang kacau, ada ratusan lorong kacau di dunia besar. Orang ini dapat pergi kapan saja, dan dia tidak dapat menemukannya. Tian Po menggelengkan kepalanya dan berhenti mencari. Tian Po, jika dia masih di sana, bisakah kamu memurnikannya di laut kekacauan? Ji Hao Bai bertanya dengan wajah marah. Tidak, Tian Po menggelengkan kepalanya. Ada tablet Dewa Zen Hai di laut kekacauan, apalagi dia, bahkan jika Raja Surga Utara datang, itu tidak akan membantu. Tuan Muda Hao Bai, jangan kesal. Mari kita pergi ke Great World of Brightness. Karena mereka melindungi sumo, mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang sama. Venerable Lord Feng Tian berkata, di awalnya ingin pergi ke Great World of Yunlan, tetapi mengingat tidak mungkin bagi orang-orang dari Skyland Terran Star Alliance untuk menemukan sumo, jadi mereka harus pergi ke Great World of Brightness untuk melihat. Dia, Ji Hao Bai terdiam. Melihat bahwa Tuan Ming Hao sebelumnya dan yang lainnya sudah melarikan diri, dia merenung sejenak, lalu mengangguk, lalu pergi ke dunia cahaya agung terlebih dahulu. Segera, mereka berempat siap untuk pergi ke Great World of Light. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang prajurit muda terbang di kejauhan. Pada saat ini, masih banyak orang di laut kekacauan. Setelah mendengar nama Ji Hao Bai, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Apakah kamu Ji Hao Bai dari surga dan alam manusia? Prajurit muda itu datang ke Ji Hao Bai dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa masalahnya? Ji Hao tanpa ekspresi. Namamu tabu? Tercatat dalam kitab surga Wilohua, dan itu pasti akan mempengaruhi tiga ribu dunia. Dengan nama Yun Lun, aku ingin meminta saran. Kata pendekar muda itu. Meskipun prajurit muda ini terlihat sopan dan masuk akal, matanya penuh dengan kesombongan dan dia jelas bukan orang biasa. Ini bukan kucing atau anjing, semua orang memenuhi syarat untuk bertarung melawan tuan muda ini. Ji Hao Bai meninggalkan kalimat samar dan terbang langsung ke lorong kacau menuju dunia yang cerah. Apakah itu dicatat dalam buku surga Wilohua? Dia sudah tahu ini sejak lama, dan dia penuh percaya diri. Bahkan jika dia tidak dapat mencatatnya di buku surga Wilohua, masih ada beberapa orang di tiga ribu dunia yang memenuhi syarat. Karena itu, dia tidak terlalu peduli untuk dicatat dalam kitab surga Wilohua. Ini normal. Yang mulia guru Feng Tian, Tian Po dan Ji Hailan mengikuti dengan cermat dan memasuki jalan kekacauan. Tidak ada yang memperhatikan prajurit muda itu. Ini membuat prajurit muda itu membeku di tempat dengan wajah marah. Ji Hao Bai ini benar-benar sombong. Muda dan sembrono, dengan latar belakang dan bakatnya, kesombongan itu masuk akal. Siapa anak itu barusan, dia melarikan diri secara ajaib. Di laut kekacauan, banyak orang berbicara tentang satu sama lain, tetapi mereka tidak terlalu peduli, dan segera mereka meninggalkan satu sama lain, membawa isi kitab surga Wilohua ke berbagai dunia besar. Tidak butuh waktu lama bagi kekacauan untuk kembali tenang, dan semua orang menghilang. Dengan cara ini, setelah setengah bulan, di bagian kacau dari Great Bright World, Tian Po benar-benar terbang lagi, dan kembali lagi. Melihat laut kekacauan yang tenang, Tian Po menghela nafas dan memasuki saluran kekacauan lagi. Waktu berlalu, dan hari-hari berlalu. Di lautan laut kekacauan, masa sumber kekuatan kacau mengembun dan berubah menjadi seorang pemuda, itu adalah Sumo. Seharusnya aman sekarang, Sumo menghela nafas, berkat Eternal Chaos Body, jika tidak, kali ini akan sangat berbahaya. Setelah kehancurannya, tubuhnya berubah menjadi sumber kekacauan, dan seluruh orang diintegrasikan ke dalam lautan kekacauan. Ini adalah kekuatan magis yang sangat baik untuk menyelamatkan hidupnya. Kecuali Jihaobai dan yang lainnya menguapkan laut kekacauan, mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Namun, keberadaan laut kekacauan adalah tempat transit yang mengarah ke berbagai dunia besar, jadi bagaimana bisa dihancurkan sesuka hati. Berdiri di laut yang kacau, Sumo memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang, cara terbaik sebelum dia adalah pergi ke dunia besar lainnya, melahap banyak, dan meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak bisa melakukan ini, karena ketika Jihaobai dan yang lainnya pergi ke Great World of Brightness, mereka pasti akan kembali tanpa hasil, dan kemudian mereka pasti akan pergi ke Great World of Yunlan. Begitu Jihaobai pergi ke dunia Yunlan, seluruh aliansi bintang Tianlan akan mengalami kehancuran. Meskipun Sumo tidak memiliki banyak kasih sayang untuk aliansi bintang Tianlan, dia tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Selain itu, Tu Ying, Lord Gu Ye dan yang lainnya semuanya berada di Yunlan Star Alliance. Selain itu, Yu Yan Star juga dekat dengan Tianlan Star Alliance. Juga, saya ingin tahu apakah Lord Tai Ying telah ditemukan. Memikirkan hal ini, dia segera memulai, memasuki lorong kacau menuju dunia besar Yunlan, dan kembali ke dunia besar Yunlan. Setelah Sumo pergi, setengah bulan lagi berlalu. Enam sesepuh, Tuan Minghao dan Tuan Guangxing semuanya bola balik. Semuanya hilang. Lord Guangxing melihat ke arah laut kacau yang sunyi dan tidak berpenghuni. Sebelumnya, mereka terbang ke kedalaman laut kosmik, begitu dalam sehingga mereka hampir tidak bisa kembali. Di mana Sumo, Penatua ke enam melihat sekeliling, dia pada dasarnya yakin bahwa Sumo melarikan diri dan naik ke surga. Seharusnya pergi, tapi aku tidak tahu di mana, kata Minghao. Minghao, orang-orang dari surga dan alam manusia terlibat dalam masalah ini, dan kami dalam masalah. Ekspresi tetua ke enam sangat serius, tetapi sekarang dia paling khawatir tentang Sumo. Jika Sumo melarikan diri sepenuhnya, maka dia akan sibuk bekerja dengan sia-sia. Jihaobai pasti akan pergi ke Yunlan Great World, ayo kembali dulu, jadi kita bisa mengatur. Minghao menghormatinya, seperti Tuhan, jika dia hanya seorang manusia, dia secara alami akan menjadi dunia yang besar, biarkan dia bebas melakukan apa saja. Namun, sekarang dia tidak bisa meninggalkan Tianlan Star Alliance sendirian. Ya, Penatua ke enam menganggup, dunia hebat Yunlan masih memiliki banyak kroni, dan dia harus mengeluarkan mereka sesegera mungkin. Adapun adiknya, dia tidak khawatir. Yang paling penting adalah selama dia menangkap Tuan Taeying, dia tidak akan takut untuk menemukan Sumo. Sumo sengaja mencoba berurusan dengan Tuan Taeying. Jelas bukan hanya alasan kebencian. Jika Anda mengendalikan Taeying, pada dasarnya Anda tidak akan kehilangan Sumo. Setelah itu, mereka bertiga bergegas kembali ke dunia besar Yunlan. Janji Prajurit Bab 2858, Sumo bertobat. Sumo bergegas di jalan, menggunakan hukum cepat, dalam waktu singkat, bergegas kembali ke dunia Yunlan. Kemudian, dia tidak berhenti sejenak, bergegas ke Aliansi Bintang Tianlan. Ketika dia datang ke Tianlan, dia jelas menemukan bahwa Tianlan berbeda. Aliansi Bintang Tianlan, yang awalnya terdiri dari hampir 10.000 bintang, sekarang memiliki hampir 15.000 bintang. Penambahan sekitar 5.000 bintang membuat seluruh Tianlan Star Alliance secara langsung memperluas lingkaran besar. Sumo tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Aliansi Bintang Tianlan menghancurkan Gu Yun dan menjadi satu-satunya penguasa dunia Yunlan. Pasti ada banyak orang dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah bergabung dengan Aliansi Bintang Tianlan. Oleh karena itu, sejumlah besar bintang telah bermigrasi ke area luar Aliansi Bintang Tianlan. Sumo pergi jauh-jauh tanpa hambatan dan datang langsung ke Gu Ye Star untuk bertemu dengan Lord Gu Ye. Namun, Sumo tidak menemukan yang mulia Gu Ye di Gu Ye Sing Sing, juga tidak di Tianlan Star. Tianlan hanya memiliki 5 atau 6 Venerable Lord of the Creation Realm yang bertanggung jawab. Sumo, sudah menemukan jejak yang mulia Tai Ying, apakah kalian semua pergi untuk memburu orang ini? Seorang tuan yang mulia berwajah tua berkata kepada Sumo. Eh, di mana? Sumo bertanya dengan cemas, dan langsung sangat gembira. Apakah Anda akhirnya menemukan Lord Tai Ying? Selama orang ini ditangkap dan dimakan, maka kian sunyu diharapkan akan dibangkitkan. Seorang tetua bernama Guang Yunpeng di Great Bright World sangat kuat. Dia menemukan harta karun yang digunakan oleh Lord Tai Ying. Menggunakan ini sebagai media, dia dapat menemukan Lord Tai Ying. Namun, mereka telah pergi berburu untuk waktu yang lama, dan mereka belum menangkapnya. Yang mulia berwajah tua berkata, di mana mereka saat ini? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Tunggu sebentar. Orang tua itu mengeluarkan kompas, mirip dengan harta karun kompas pembatas, menyuntikkan kekuatan sumber, dan diam-diam memeriksanya. Di kompas ini, ada esensi darah yang ditinggalkan oleh penguasa Tianlan lainnya, yang dapat digunakan untuk mengunci posisi. Pergi, orang tua itu akan membawamu ke sana. Setelah Shao Qing, lelaki tua itu menyingkirkan kompas dan berkata kepada Sumo. Setelah itu, Sumo mengikuti lelaki tua itu dan meninggalkan aliansi bintang lentera langit untuk menemukan orang-orang yang mengejar Tuan Tai Ying. Keduanya bergegas sepanjang jalan, mengikuti panduan kompas, mereka terbang selama delapan hari penuh, dan akhirnya menemukan Tuan Gu Ye dan sekelompok orang kuat di dunia yang cerah di atas bintang. Sebelas orang di Great Bright World semuanya ada di sini, dan ada sebanyak delapan orang di Master terhormat Tianlan. Semuanya, bagaimana dengan yang mulia Master Tai Ying? Sumo buru-buru terbang ke depan dan bertanya dengan tidak sabar. Sumo, Tuan Tai Ying benar-benar licik. Kami menemukannya sebelumnya, tapi dia melarikan diri. Sekarang, dia telah menggunakan metode untuk membingungkan kita. Tuan Gu Ye berkata, lari lagi. Berapa banyak dari kalian yang tidak bisa menangkapnya? Sumo mengerutkan kening ketika mendengar itu, Tai Ying hanyalah basis kultivasi di awal alam penciptaan, dan setiap orang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada Master Tai Ying Sun. Bahkan ada lebih dari selusin orang di alam keberuntungan, tetapi mereka tidak dapat menangkap Tuan Tai Ying. Hukum hidup dan mati terlalu misterius, dan Yang Mulia Tuan Tai Ying hampir tidak bisa dibunuh. Yang Mulia Guru Gu Ye menghela nafas, mungkin kekuatan Yang Mulia Tai Ying tidak kuat, tetapi terlalu sulit untuk ditangkap dan dibunuh. Apa yang kamu temukan di sini? Mungkinkah Tuan Tai Ying ada di bintang ini? Sumo memandangi bintang-bintang di bawah. Dia tidak menyalahkan semua orang, dan dia tidak berhak untuk disalahkan. Pada awalnya, ketika dia berurusan dengan Zixiao, dia melarikan diri beberapa kali oleh pihak lain. Lord Tai Ying adalah orang yang berkali-kali lebih kuat dari Zixiao. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari Great Bright World melirik Sumo dan berkata, kami menemukan jejak Lord Tai Ying di bintang ini, tetapi datang dan lihat, itu hanya sebagian dari apa yang dia tinggalkan. Harta karun biasa. Mengetahui bahwa Penatua ke-6 memerintahkan mereka untuk datang ke sini karena Sumo, pria kuat di Great Bright World ini dapat dianggap lebih sopan saat menghadapi Sumo. Berani menanyakan nama senior, apakah kita masih berharap menemukan Tuan Tai Ying? Sumo berkata dengan tangan terlipat. Orang tua Guang Yunpeng. Orang tua itu tampak serius dan melanjutkan, orang ini menggunakan cara untuk membingungkan orang tua itu, dan sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Setelah berbicara, lelaki tua itu menutup matanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan berkata, sekarang, di dunia Yunlan, lelaki tua ini telah merasakan setidaknya 13 jejaknya, dan saya tidak tahu mana yang benar. Sumo mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan dapat menemukan yang mulia Guru Tai Ying sampai tahun monyet dan bulan kuda. Senior, apakah ada cara yang lebih baik? Sumo bertanya. Ada jalan, tapi itu akan memakan waktu lama, mungkin butuh lebih dari 10 tahun, tetapi lebih baik aman, sehingga dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Kata Guang Yunpeng. Sudah terlalu lama, Sumo menggelengkan kepalanya. Diperkirakan Ji Hao Bai akan datang ke Yunlan World paling banyak dalam lebih dari setahun. Dia tidak punya waktu. Sumo, bersabarlah, yang mulia Guru Tai Ying benar-benar licik. Jika Anda ingin menemukannya di dunia Yunlan yang besar, Anda tidak bisa tidak sabar sama sekali. Yang mulia Guru Gu Ye berkata, Saya tahu. Sumo mengangguk dan melanjutkan, semuanya, terus cari dia. Setelah mengatakan itu, Sumo pergi sendirian, terbang di langit berbintang yang tak terbatas. Ngomong-ngomong, tidak peduli apa yang aku lakukan selanjutnya, jangan pergi padaku. Setelah terbang jauh, Sumo Yowo berbalik dan berteriak kepada orang banyak, membuat semua orang bertanya-tanya mengapa. Sebenarnya, Sumo sudah memiliki rencana di benaknya, tetapi tidak ada jaminan keberhasilan, dan ada risiko tertentu. Artinya, menggunakan dirinya sebagai umpan, Yin Tai Yingzun berinisiatif untuk mendedikasikan dirinya. Namun, operasi tertentu memerlukan perencanaan terperinci. Pertama-tama, dia tidak bisa membawa Fortune Realm Lord di sisinya, dan kedua, dia perlu memastikan bahwa Tai Ying Lord yakin tidak ada jebakan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Tuhan harus yakin bahwa dia dapat menangkap Sumo dengan pasti, dan kemudian mungkin untuk muncul. Saat terbang, Sumo memikirkannya dan menganggapnya layak. Terakhir kali dia bermain melawan Yang Mulia Tai Ying, kekuatan keduanya setengah kati, jadi Yang Mulia Tai Ying mungkin masih muncul. Saya harap Anda cukup serakah. Sumo menghela nafas dalam-dalam. Yang Mulia Guru Tai Ying tahu bahwa dia dapat memperbaiki hukum. Godaannya begitu besar sehingga bahkan Penatua ke-6 tidak bisa menahannya. Setelah itu, Sumo berbalik dan terbang menuju lokasi aliansi Bintang Awan Kuno. Delapan hari kemudian, dia tiba di lokasi aliansi Bintang Awan Kuno. Pada saat ini, aliansi Bintang Gu Yun sudah ada dalam nama saja. Tidak hanya Bintang Utama Gu Yun Xing diambil oleh Tian Lan, tetapi juga sepertiga dari Bintang-Bintang itu hilang. Setiap Bintang Cabang memiliki pemerintahannya sendiri, dan beberapa Bintang cukup kacau. Karena beberapa Bintang Cabang, beberapa Tetua Kepala dan banyak Tetua kembali ke Tian Lan, menyebabkan naga menjadi tanpa pemimpin dan benar-benar kacau. Suara mendesing. Sosok Sumo turun, mendarat di atas sebuah kota besar di atas sebuah bintang, dan matanya mengamati kota di bawahnya. Bintang ini adalah cabang Tian Luo, dan kota di bawahnya adalah kota Tian Luo, yang merupakan cabang yang dipimpin oleh sesepuh ngurong yang membuatkan jas lima potong untuknya. Di cabang Tian Luo, semuanya beres. Tampaknya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi terlihat jauh lebih sepi. Ini Sumo. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah kamu di sini untuk merekrut Pena Tua Murong? Di kota, sejumlah besar orang dari cabang Tian Luo menemukan kedatangan Sumo dan segera menjadi sensasi. Namun, sebagian besar orang yang melihat Sumo penuh dengan kebencian, karena Guyun telah jatuh sejauh ini, karena Sumo. Pada saat ini, sekelompok ria kuat berjalan keluar dari rumah besar di pusat kota, termasuk tetua Murong yang gemuk, cucu perempuannya Murong Ki, dan lusinan tetua tingkat tinggi dari cabang Tian Luo. Apa yang kamu lakukan di sini? Murong Ki adalah yang pertama berbicara, wajahnya dingin, seolah ingin membunuh Sumo. Murong Ki sangat marah. Dia berlatih di markas Guyun, dan semuanya seperti bebek ke air. Dia tidak berharap Guyun binasa dalam sekejap mata, jadi dia sangat membenci Sumo. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Eh. Begitu kata-kata ini keluar, Murong Ki tercengang, dan semua orang di cabang Tian Luo tercengang. Meminta maaf. Kamu benar. Apakah anda Sumo perlu meminta maaf? Saya sangat menyesal atas kematian aliansi bintang awan kuno. Ini bukan yang ingin saya lihat, jadi saya hanya bisa meminta maaf. Sumo berkata dengan keras. Semua orang terdiam. Mereka tidak tahu obat apa yang Sumo jual di labu. Anda, Sumo, sedang dalam ayunan penuh sekarang, dan kultivasi anda telah mencapai alam tertinggi. Mengapa anda ingin meminta maaf? Apakah anda benar-benar merasa menyesal? Sumo, kamu tidak perlu meminta maaf, ayo pergi. Kata tetua Murong. Meskipun dia sedikit berterima kasih kepada Sumo pada awalnya, dia tidak memperbaiki setelan lima potong, tetapi hari ini tidak sebagus dulu. Mereka membenci Sumo, tetapi mereka tidak berani menyinggung Sumo, jadi mereka tidak ingin ada hubungannya dengan Sumo. Selanjutnya, saya akan duduk diam di depan kota Tianluo selama sepuluh hari, berharap pengampunan semua orang. Sumo menghela nafas dan berkata, setelah berbicara, dia melintas dan mendarat di depan kota Tianluo. Dia menutup matanya dan duduk dengan lutut disilangkan. Dalam hati Sumo, dia memang sedikit menyesal, karena dia benar-benar tidak ingin menghancurkan aliansi bintang awan kuno, dia hanya ingin berurusan dengan Yang Mulia Master Taeying. Pada awalnya, dia juga berjanji pada Fauzunzu bahwa dia tidak akan menghancurkan Gu Yun ketika dia naik ke puncak Yunlan di masa depan. Namun, semua ini sudah terjadi, dan dia tidak bisa mengubahnya. Tentu saja, dia datang untuk meminta maaf, terutama untuk menarik Tuan Taeying agar mengambil inisiatif untuk mendedikasikan dirinya. Ini baru permulaan. Sumo Jing duduk di depan kota Tianluo, membuat semua orang di cabang Tianluo merasa sangat tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Ini seperti harimau yang ganas, menunjukkan penampilan yang jinak dan berperilaku baik kepada orang biasa, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Sumo hanya duduk diam di depan kota Tianlan seperti tiang kayu. Saat Sumo melakukan ini, gerakannya menyebar ke seluruh Tianluo Xing, dan menyebarkannya ke bintang-bintang cabang lainnya. Hanya dalam beberapa lusin kali, itu menyebar keribuan bintang. Kali ini, lusinan bintang cabang yang ditinggalkan oleh awan kuno benar-benar hidup. Jumlah orang yang mengkritik, yang melecehkan, dan yang mengerti tidak ada habisnya. Banyak orang bahkan datang ke cabang Tianluo secara langsung untuk melihat situasinya. Sepuluh hari kemudian, Sumo meninggalkan cabang Tianluo dan pergi ke cabang lain, terus meminta maaf, dan duduk bersila di depan kota tempat cabang itu berada. Dengan cara ini, alasan besar permintaan maaf Sumo dimulai. Dia meminta maaf satu per satu, dan duduk di depan gerbang kota untuk bertobat. Dua bulan penuh telah berlalu, dan Sumo telah pergi ke enam bintang cabang, membuat banyak orang terpana. Menurut ritme Sumo, itu tampaknya menjadi permintaan maaf di setiap bintang cabang dan pertobatan selama 10 hari. Berita permintaan maaf dan pertobatan Sumo menyebar hampir ke seluruh dunia Yunlan dalam waktu dua bulan. Ratusan juta prajurit terkejut, terutama orang-orang dari aliansi bintang Tianlan, apa yang mereka lakukan pada Sumo. Tidak dapat dipahami. Namun, Sumo telah menjelaskan sebelumnya, apa yang dia lakukan, pembangkit tenaga listrik Tianlan dan dunia cahaya agung seharusnya tidak datang kepadanya, jadi pembangkit tenaga listrik Tianlan tidak datang untuk menghentikannya. Seiring berlalunya hari, Sumo datang ke cabang ketujuh dari bintang-bintang dan terus meminta maaf dan bertobat. Dia sedang menunggu. Menunggu kedatangan Tuan Tae Ying. Jika Yang Mulia Tae Ying menentukan bahwa tidak ada ahli dari Guyun dan dunia cemerlang agung di sekitarnya, ada kemungkinan besar dia akan muncul. Namun, Sumo tetap berada di bintang ketujuh selama sepuluh hari, dan Yang Mulia Tae Ying masih belum muncul. Yang Kedelapan Kesembilan Ketujuh Belas Kedelapan Belas Sudah setengah tahun, Sumo pergi ke delapan belas bintang cabang, dan Hari Lili Dingin, dan Lord Tae Ying tidak pernah muncul. Mungkin aku menerimanya begitu saja. Sumo membuka matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Selama setengah tahun, dia telah melewati delapan belas bintang sendirian, dan Yang Mulia Guru Tae Ying tidak muncul. Tampaknya mustahil untuk muncul. Ya, pihak lain sangat berhati-hati. Dalam situasi krisis saat ini, prioritas harus keselamatan. Bagaimana dia bisa dengan mudah muncul? Sudah waktunya untuk pergi. Sumo bangkit, sosoknya melintas, dan dia terbang ke langit berbintang, menuju ke arah aliansi bintang Tianlan. Setengah tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah Yang Mulia Minghao telah kembali. Tianlan harus membuat persiapan lebih awal, jika tidak konsekuensinya akan sangat tragis. Suara mendesing. Sumo sangat cepat dan bergegas ke area di mana aliansi bintang Lentera Langit berada. Namun, ketika Sumo berada jauh dari daerah di mana aliansi bintang Awan Kuno berada, perubahan mendadak terjadi. Ham gelombang-gelombang-gelombang. Ruang berfluktuasi untuk sementara waktu, dan kabut di sekitarnya melonjak, dan kejutannya langsung naik. Di sini, Sumo tidak terkejut tetapi senang, apakah Tuan Tae Ying akan datang? Warriors Promise, T. No. 2859 menunjukkan musuh lemah. Kabut yang tiba-tiba muncul di langit menutupi sekeliling Sumo, dan dia segera berhenti. Sementara Sumo terkejut, ekspresinya menjadi serius. Dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan dia belum merasakan aura yang mulia taing. Kabut tebal ini tidak hanya menghalangi pandangannya, tetapi juga menghalangi persepsinya. Ini adalah kekuatan hukum, hukum kabut, yang tampaknya bukan milik Lord Tae Ying. Astaga! Pada saat ini, rambut di tubuh Sumo meledak, dan perasaan yang sangat berbahaya menyerang tubuhnya. Dia tidak ragu-ragu, sosoknya melintas dalam sekejap, dan dia segera bergerak ke samping, menghindari bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Tuan Tae Ying yang terhormat, saya tahu itu Anda, keluarlah! Sumo melihat sekeliling dan berkata dengan keras, bahaya si Chai membuatnya merasakan nafas Lord Tae Ying. Namun, pihak lain saat ini tersembunyi dalam kabut, sehingga mustahil baginya untuk menemukannya. Sumo, aku tahu kamu sengaja mencoba memancingku, tetapi kamu akan mengalahkan diri sendiri. Dalam kabut tebal, suara yang mulia Tae Ying keluar, tidak sedih atau bahagia. Tidak buruk. Orang yang datang ke sini memang orang yang harus menghormati Tuhan. Faktanya, ketika Sumo tinggal di cabang Tianluo sampai hari ke-8, dia mengetahuinya. Namun, dia tidak pernah mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengendalikan beberapa boneka dan terus memata-matai Sumo. Pada waktu berikutnya, Sumo melakukan perjalanan kelebih dari selusin bintang cabang, membentang sangat jauh, dan dia selalu sendirian, tanpa pembangkit tenaga listrik Tianlan yang mengikutinya. Yang mulia Tae Ying pada dasarnya dapat memastikan bahwa tidak ada orang kuat di sekitar Sumo untuk melindunginya, tetapi dia juga tahu bahwa Sumo dengan sengaja mencoba untuk membawanya keluar, tetapi dia telah menunggu dengan sabar. Karena risikonya terlalu besar, Sumo tidak lagi sama seperti dulu, dan sekarang kekuatannya sebanding dengan seorang seniman bela diri yang baru mulai terbentuk di alam ciptaan. Namun, Yang mulia Tae Ying masih tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini, jadi dia telah merencanakan cara untuk menangkap Sumo. Pertama-tama, selama Anda menembak, Anda harus sangat tajam untuk memastikan bahwa Anda dapat menangkap Sumo. Kedua, Anda harus cepat, semakin cepat Anda, semakin kecil risiko yang Anda miliki. Oleh karena itu, setelah pertimbangan dan perencanaan yang matang, ia merasa bahwa hal ini sangat layak dan bahayanya tidak besar. Kemudian, setelah Sumo meninggalkan jangkauan aliansi bintang awan kuno dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas, dia segera menembak. Maka itu tergantung pada kemampuanmu. Wajah Sumo tanpa ekspresi, pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan hatinya sangat serius. Sejak guru datang siap, dia harus memperhatikan. Terlebih lagi, kali ini dia berencana untuk melahap pihak lain dan tidak bisa membiarkan pihak lain melarikan diri, yang cukup sulit. Sumo tidak bergerak. Meskipun pada dasarnya dia telah mengunci posisi Lord Taiying melalui suaranya, dia tidak bergerak dengan gegabuh, tetapi Lord menghentikannya secara statis. Dia sangat tersentuh oleh kekuatan Lord Taiying. Tanpa kekuatan absolut, akan sulit untuk melahap lawan. Untungnya, sekarang, kekuatannya bukan lagi terakhir kali dia tiba di laut kekacauan. Tubuh kekacauan abadi telah meningkatkan kekuatannya sedikit, dan kekuatan hukum cahayanya telah mencapai urutan ke-8. Pada tahap selanjutnya, itu bisa disebut kekuatan hukumnya yang paling kuat. Dia telah meningkatkan hukum untuk Guangyi dan Guangsi Star Master, dan dia telah memperoleh manfaat terbesar dari semuanya. Misalnya, Star Master Guangyu memberinya 28 pria kuat, satu-satunya di antaranya memiliki kekuatan hukum pembangkit tenaga listrik Fortune Realm, yang menyatu dengan dirinya sendiri. Itu hanya kekuatan hukum 17 orang. Singkatnya, kekuatan sumo telah meningkat banyak dibandingkan dengan terakhir kali dia bermain melawan Lord Taiying. Tetapi Lord Taiying tidak tahu, ini adalah kepercayaannya dalam berurusan dengan Lord Taiying. Bersenandung gelombang-gelombang Pada saat ini, kabut tebal mendidih dengan keras dan menjadi semakin padat. Kabut tebal tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi sangat membatasi persepsi sumo. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika ada seseorang yang jaraknya lebih dari 10 kaki darinya, dia tidak akan dapat mengetahuinya. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat dari hukum kematian yang menakutkan, seolah-olah keinginan untuk mencabut nyawa orang lain, menyelimuti sumo. Kengerian hukum kematian, sumo telah lama mengalami, itu sangat menakutkan, dan dapat dengan cepat menghancurkan vitalitas tubuh manusia. Bahkan jika sumo adalah tubuh kuno yang kacau, itu tidak bisa dihindari. Di bawah kekuatan hukum kematian, vitalitas di tubuhnya dengan cepat berlalu. Untungnya, tubuh kacau abadi bukanlah hiasan, dan kontrol vitalitas jauh melampaui masa lalu. Dari daging dan darah. Sumo, dewa-dewa berkata bahwa kamu akan mengalahkan diri sendiri. Suara yang mulia guru Tai Ying adalah ilusi dan tersembunyi di dalam kabut tebal. Dia tidak menyerang, tetapi menggunakan kekuatan hukum kematian untuk dengan cepat menghabiskan vitalitas sumo. Dia tahu bahwa kekuatan sumo sangat kuat, dan dia tidak lebih lemah darinya. Dalam keadaan normal, kemungkinan dia ingin menangkap sumo sangat rendah. Oleh karena itu, agar aman, ia harus terlebih dahulu mengkonsumsi sebagian vitalitas sumo dan mengurangi efektivitas tempur sumo. Sumo sengaja membawanya keluar untuk menangkapnya, dan dia juga ingin menangkap sumo. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tergantung pada cara. Wajah sumo tanpa ekspresi dan diam. Vitalitasnya memudar dengan cepat. Namun, dia tidak melawan dengan sekuat tenaga, tetapi hanya menggunakan hukum guntur dan hukum lain yang tidak terlalu tinggi untuk dilawan. Jika Anda ingin melawan erosi hukum kematian, Anda harus menggunakan hukum yang lebih kuat untuk menutupi diri Anda untuk melawannya. Tapi dia melakukannya dengan sengaja, dan dia tidak melawan dengan sekuat tenaga, menunjukkan kelemahannya sebagai musuh. Hukum petir dan api yang kuat, delh mengembun di sekitar tubuh sumo, menyebabkan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan api, melindungi tubuhnya. Suara mendesing. Sumo dengan cepat mundur, tetapi setelah mundur sejauh ribuan mil, dia masih berada dalam jangkauan kabut tebal yang diselimuti. Haha, kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa yang mulia guru Tai Ying bergema dalam kabut tebal, dan dia telah melihat harapan kemenangan. Karena, wajah sumo berangsur-angsur menua, rambutnya beruban, dan napasnya terus menurun. Segera. Sudah hampir waktunya baginya untuk melakukannya. Suara mendesing. Pada saat ini, sumo tiba-tiba berakselerasi dan bergegas ke atas, kecepatannya sangat cepat. Namun, tidak peduli ke arah mana sumo terbang, dia tidak bisa terbang keluar dari kabut tebal. Pada saat ini, jika Anda berada di langit berbintang di luar kabut tebal, Anda dapat menemukan bahwa seluruh langit berbintang, tanah yang luas dan tak terbatas dengan radius ratusan juta mil, sudah penuh dengan kabut tebal. Seorang lelaki tua berjubah kuning mengendalikan segala sesuatu di luar kabut tebal. Pada saat ini, Lord Taeying berdiri di samping lelaki tua itu. Hulao, vitalitasnya seharusnya turun setengahnya, kan? Lord Taeying memandangi kabut tebal yang tak terbatas di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam, meskipun sumo tidak bisa melihat di balik kabut tebal, tetapi dia dan lelaki tua itu bisa melihat sumo dengan jelas. Pada saat ini, sumo sudah penuh dengan rambut putih, dan napasnya sangat berkurang. Ini lebih dari setengah, dan kekuatannya seharusnya turun sebanyak 30 persen hingga 40 persen. Kata lelaki tua berjubah kuning, dia hampir siap untuk memulai. Demi keamanan, pertempuran harus diakhiri sesegera mungkin. Yah, terima kasih Hualao. Taeying dengan hormat menganggupkan kepalanya, Hualao ini adalah ahli keberuntungan biasa di Yunlan Great World, dan dia memiliki banyak ikatan dengannya. Kali ini, dia juga menginvestasikan banyak uang untuk membiarkan pihak lain membantu. Sama-sama, mari kita bertindak cepat, pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Setelah berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan kabut tebal yang tak berujung di depan matanya mulai mengembun dengan cepat. Venerable Master Taeying menganggup, sosoknya melintas, dan dia terjun langsung ke kabut tebal dan langsung menuju Sumo. Dalam hal ini, dia bisa menekan Sumo dengan membalik telapak tangannya. Pada saat ini, dalam kabut tebal yang tak berujung, Sumo merasa bahwa kabut tebal dengan cepat mengembun, dan dia segera berhenti karena dia tahu bahwa Lord Taeying mungkin akan segera dimulai. Terlebih lagi, Pada saat ini, kabut tebal yang tak tertandingi benar-benar menghasilkan kekuatan lengket yang kuat, seperti rawa, yang membuat ruang menjadi padat, sangat membatasi kecepatan Sumo. Ledakan Benar saja, saat ini meraum dan meledak secara tiba-tiba. Sumo mendongak dan melihat telapak tangan besar dari atas, menekannya dengan keras. Di telapak tangan ini, ada kekuatan hidup dan mati yang agung, mengguncang langit dan bumi, dan kekuatannya sangat kuat. Satu pukulan Sumo menggertakkan giginya, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya. Pikirannya bergerak, dan batu originium yang tak terhitung jumlahnya yang telah disiapkan di harta ruang angkasa langsung ditelan olehnya. Sejumlah besar chaos origin key memasuki tubuhnya, dan vitalitasnya langsung dikembalikan ke keadaan semula. Di masa lalu, dia adalah tubuh dari daging dan darah, dan tidak ada jumlah genesis key yang dapat langsung memulihkan vitalitasnya, tetapi sekarang, dia adalah tubuh yang kacau dan abadi, dan chaos genesis key adalah vitalitasnya. Membunuh Sumo berteriak dengan marah dan tiba-tiba meledak. Hanya dalam sepersekian detik, dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak, dan menyerang langsung ke telapak tangan besar itu. Warriors Promise Bab 2860 melahap bagian satu. Pada saat ini, kekuatan tempur Sumo pecah sepenuhnya. Kekuatan spiritualnya telah didorong ke ekstrim, sampai ke hukum cahaya di urutan ke-8 akhir, hukum tahan luntur di tengah-tengah urutan ke-8, hukum ketakutan di tengah-tengah urutan ke-8, hukum guntur, hukum pedang, del-del. Singkatnya, dalam kisaran yang dapat ditanggung oleh kekuatan mentalnya, kekuatan hukum didorong ke ekstrim. Seluruh tubuhnya, seperti kilatan petir, merobek langit, terbungkus tepi yang tak tertandingi, dan bergegas menuju tangan besar yang menekat. Pada saat ini, sinar cahaya Sumo mencapai puluhan ribu meter. Aura menakutkan di tubuhnya, serta kekuatan hukum yang kuat, menghilangkan kabut tebal dalam jarak puluhan ribu meter di sekitarnya. Astaga! Cahaya pedang yang menyilaukan menebas langit dan membelah segalanya. Jejak telapak tangan yang besar, hampir tanpa kekuatan pemblokiran, dipotong terbuka dalam sekejap. Kecepatan Sumo telah mencapai puncaknya. Dia melihat Yang Mulia Guru Taeying di atasnya. Jarak seratus mil hanya beberapa meter jauhnya. Hampir sebelum Yang Mulia Taeying bisa bereaksi, Sumo saling mendekat. Gagal! Raungan yang menghancurkan langit terdengar dari mulut Sumo, mengguncang alam semesta tanpa batas. Di tangannya, seperti ribuan bila ilahi, dia menebas dengan panik. Di bawah percepatan hukum kecepatan, dalam sekejap mata, dia sendiri tidak tahu berapa banyak pedang yang telah dia tebas. Pada saat yang sama, roh terlarangnya langsung dilepaskan, dan pusaran menelan yang besar langsung meluas, mencakup ribuan mil. Terlarang! Ji Yuan Shen meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Ini adalah kekuatan Ki Ungu Hong Meng. Dapat dikatakan bahwa sekarang Sumo tidak memiliki keberatan sama sekali, dan mencoba yang terbaik untuk menangkap Tuan Taeying dengan satu pukulan. Apa? Mata Yang Mulia Taeying melebar dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia hampir terpana oleh sambaran petir Sumo. Dia tahu bahwa Sumo kuat dan kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa vitalitas Sumo akan dikembalikan ke aslinya dalam sekejap, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dibandingkan dengan terakhir kali dia berada di laut kekacauan. Dihadapkan dengan serangan cepat dari hukum Kuaiso Sumo, Yang Mulia Taeying tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri, jadi dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan! Gelombang! Ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak, dan tubuh Yang Mulia Master Taeying langsung dicekik oleh ribuan pedangki dan berubah menjadi kehampaan total. Pada saat yang sama, aturan tabu Sumo telah sepenuhnya diaktifkan, dan semburan energi yang tak terhitung jumlahnya telah ditelan. Dalam adegan ini, seperti ikan paus panjang yang mengisap air, Sumo tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah hukum akan dilawan oleh kekuatan yang kuat dan ditelan dengan putus asa. Karena dia tahu bahwa Yang Mulia Guru Taeying tidak akan dibunuh olehnya sama sekali. Hukum hidup dan mati orang ini sangat kuat sehingga dia hampir menjadi undet. Tubuh lawan telah dipotong-potong olehnya. Hanya dengan melahap segala sesuatu di tempat ini, mungkin untuk sepenuhnya menangkap Lord Taeying. Ledakan Semua kekuatan ledakan yang runtuh ditelan oleh Sumo, dan bahkan kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 10.000 mil di sekitarnya ditelan ke dalam ruang hampa. Wajah Sumo sedikit pucat, dan memang agak berlebihan baginya untuk secara langsung menelan begitu banyak energi ledakan, tetapi dia masih stabil dan tidak melebihi batas roh terlarang. Suara mendesing. Pada saat ini, semua kabut tebal di seluruh langit berbintang menghilang dalam sekejap, dan suara tajam menembus langit dengan cepat menghilang. Orang tua yang membantu Yang Mulia Taeying, melihat Sumo begitu kuat, langsung membunuh Yang Mulia Taeying, beraninya dia tinggal dan melarikan diri dengan panik. Mati, teriakan keras terdengar dari udara Sumo. Bagaimana dia bisa membiarkan musuh melarikan diri? Dengan sekejap, dia dengan cepat bergegas menuju Hualao. Ada hukum tahan luntur. Bahkan jika Hualao adalah pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan, dia jauh di belakang, dan dalam dua kedipan mata, Sumo telah menyusul. Itu adalah putaran lain dari energi pedang yang tak terkalahkan, mencekik ke arah lelaki tua itu. Ah! Ceritan Nyaring terdengar, dan Hualao tidak memiliki kekuatan Tuhan, dan langsung terbunuh. Adegan menjadi tenang, Sumo sedikit menyipitkan matanya, dan diam-diam merasakan roh terlarang. Dia ingin memastikan bahwa Yang Mulia Master Taeying ditelan olehnya. Ini adalah hal yang paling penting. Sao King, mata Sumo berbinar, karena dia merasakan fluktuasi mental yang kuat dalam roh terlarang. Dia perlahan memurnikan dan melahap terlalu banyak energi pada satu waktu, membuat Jin Ji Yuan Shen tak tertahankan. Setelah beberapa saat, semua energi dalam roh primordial Jin Ji diserap oleh pemurnian Sumo, dan dia akhirnya menemukan Yang Mulia Master Taeying. Tidak. Ini bukan Taeying Zunzu yang lengkap, tetapi hanya sebagian dari jiwa ilahi Taeying Zunzu. Itu sangat kuat dan memancarkan kekuatan jiwa ilahi yang kuat. Ia ingin keluar dari dewa roh terlarang. Itu hanya sebagian. Sumo sedikit mengernyit, matanya melihat sekeliling, seluruh langit berbintang telah benar-benar tenang, dan tidak ada jejak bagian lain dari jiwa Tuhan. Tuan Taeying yang terhormat, Anda masih di tangan saya. Sumo berpikir dengan pikiran, dan suara pikiran terdengar dalam roh terlarang. Hahaha, Sumo, ini hanya bagian dari jiwa Tuhan ini, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Dari bagian jiwa Lord Taeying, ada tawa gila. Dia tidak keras dan pendiam. Ini memang hanya sebagian kecil dari jiwanya, sekitar sepertiga dari penampilannya. Yang paling penting adalah jiwanya telah melarikan diri. Mati. Sumo terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan segera mulai memperbaiki pihak lain, bahkan jika itu adalah bagian dari jiwa, itu akan memiliki efek yang besar. Baru saja, Sumo akan menyimpan bagian dari jiwa pihak lain ini, dan kemudian menggunakan bagian jiwa ini untuk menemukan jiwa pihak lain, tetapi itu hanya pemikiran yang dia buang. Orang ini sangat licik dan sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika dia memiliki bagian dari jiwa pihak lain, tidak mudah untuk menemukan pihak lain. Alih-alih ini, lebih baik untuk memperbaikinya secara langsung. Bagian dari jiwa yang mulia guru Taeying ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dalam sekejap, itu benar-benar disempurnakan menjadi ketiadaan oleh Sumo, dan kristal hukum dilucuti. Mencabut tabu. Ji Yuan Shen, Sumo membalik telapak tangannya, dan kristal hukum putih abu-abu muncul di telapak tangannya, yang berisi hukum hidup dan mati yang kuat. Ia, sepertinya tahap tengah dari urutan ke-8. Setelah merasakan kekuatan hukum dalam kristal hukum ini, senyum muncul di wajah Sumo. Meskipun ini hanya bagian dari semangat primordial dari Yang Mulia Guru Taeying, tingkat kristal hukum yang telah disempurnakan sebenarnya setinggi tingkat pertengahan ke-8, yang jauh melebihi harapannya. Venerable Master Taeying adalah pembangkit tenaga listrik di awal alam penciptaan, dan hukum hidup dan matinya setidaknya berada di urutan ke-8 akhir. Bagian kecil dari hukum ini dapat disempurnakan menjadi kristal hukum di tengah orde ke-8, yang sangat bagus. Bisakah saya membuat hukum hidup dan mati saya mencapai urutan ke-8 akhir? Sumo penuh harapan. Dia melahap Ziksiao di awal, jadi dia juga akan memiliki hukum hidup dan mati, dan levelnya telah mencapai pertengahan tingkat ke-7. Sekarang, jika dia mengintegrasikan kristal hukum tahap tengah dari urutan ke-8, adalah mungkin untuk hukum hidup dan matinya mencapai tahap akhir dari urutan ke-8. Tanpa ragu-ragu, Sumo segera menelan kristal hukum dan segera mulai menyatu. Sumo duduk bersila di langit berbintang, diam-diam memadukan kristal hukum, dan menyadari misteri hukum hidup dan mati yang luas. Waktu berlalu perlahan, jam demi jam. Setelah lebih dari 10 jam, Sumo membuka matanya, dan ada kilatan cahaya abu-abu dan putih di matanya. Fiuh! Sumo menghela nafas, hukum hidup dan matinya masih gagal mencapai akhir urutan ke-8, itu masih pertengahan ke-8, tapi dia seharusnya hanya selangkah lagi dari akhir urutan ke-8. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelamatkan Kian Sunyu. Sumo menarik nafas dalam-dalam. Hukum hidup dan mati di tahap tengah orde ke-8 seharusnya bisa menghidupkan kembali orang mati, kan? Dapat dikatakan bahwa hukum hidup dan mati pada tingkat ini dapat secara instan membawa kayu mati ke musim semi, dan membiarkan makhluk apapun memiliki kehidupan yang sebanding dengan keabadian. Sumo penuh dengan harapan. Dia ingin membuat Kian Sunyu menjadi hidup sepenuhnya, dan waktunya adalah hari ini. Setelah itu, Sumo menunjukkan sosoknya dan dengan cepat meninggalkan langit berbintang. Dia terbang ke bintang yang jauh untuk merawat Kian Sunyu agar dia tidak diganggu, dan dia harus menemukan tempat yang tenang dan tersembunyi. Segera, Sumo datang ke sebuah bintang, yang merupakan bintang kecil, dan gunung-gunung itu vertikal dan horizontal, dan dia mengebor langsung ke kedalaman pegunungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.